Puluhan bom mendalam Terminator berguling dan jatuh ke arah posisi Luo Chen seperti manik-manik guntur perak. Guntur yang mengerikan berdesir keluar dari setiap butiran guntur, menyebabkan ekspresi semua orang di area itu berubah drastis. Xiaoyuan, Lin Dongxing, Zhao Xuan yang diracun, dan Zhang Chengdong langsung ketakutan setengah mati. Sambil mengumpat, berteriak, dan meraung, orang-orang ini membenci orang tua mereka karena tidak memberi mereka dua kaki lagi. Mereka melarikan diri secepat yang mereka bisa. Di antara kerumunan, hanya Luo Chen yang tetap tenang. Satu orang, satu pedang, tubuhnya tiba-tiba melepaskan niat pedang tajam yang dapat merobek langit. Ini. Mata Chuli dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatapkin lai dan bom Terminator yang menggelinding dengan linglung. Dia segera menyadari sesuatu. Pikiran Chuli tergerak. Tiba-tiba dia berteriak, Yeyi Hao, dasar bajingan, aku akan menghancurkan serangga Fudomu. Saat kin lai melompat ke arah Luo Chen, dia juga bergerak seperti singa yang mengaum dan mengeluarkan bom mendalam Terminator. Beberapa praktisi bela diri kultus Fudo Hitam, Su Yan, dan beberapa praktisi bela diri keluarga Su berkumpul di sekitar Yeyi Hao. Perhatian orang-orang ini awalnya tertuju pada pihak kin lai dan Luo Chen, menyaksikan Xiaoyuan dan Lin Dongxing melarikan diri dalam kekacauan. Mereka tidak menyangka Chuli akan menjadi gila pada saat yang sama dan melemparkan bom mendalam Terminator ke arah kin lai. Su Yan dan praktisi bela diri keluarga Su lainnya bereaksi sama seperti Xiaoyu Yuan dan Lin Dongxing. Ekspresi mereka berubah, dan mereka bahkan tidak memberitahu Yeyi Hao saat mereka berteriak, mengumpat, dan melarikan diri. Hanya para praktisi bela diri keluarga Yu dari kultus penyihir hitam yang wajahnya dipenuhi ketakutan, tetapi mereka tidak berani melarikan diri. Minggirlah, Yeyi Hao berteriak kasar. Orang-orang berjubah hitam dari kultus penyihir hitam. Seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka mengikuti dari dekat di belakang Su Yan dan yang lainnya. Mereka melarikan diri dalam keadaan berantakan. Situasi awalnya menemui jalan buntu. Yeyi Hao dan keluarga Su berkumpul di satu tempat, sementara Xiaoyuan dan Lin Dongxing mengepung Luo Chen dan berkumpul di tempat lain. Akan tetapi, karena Qin Lai dan Cu Li telah mengeluarkan bom mendalam Terminator satu demi satu, seluruh pemandangan berubah menjadi kekacauan. Selama beberapa waktu, tanahnya penuh lubang. Pohon-pohon tua yang patah jatuh ke tanah, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Jejak pertempuran terlihat di mana-mana di area tersebut, dan kerusuhan baru pun pecah. Wus-wus-wus. Setelah Qin Lai dan Cu Li melepaskan bom mendalam Terminator, mereka berputar dan terbang ke arah Xiaoyuan Lin Dongxing, Su Yan, dan para pelarian kultus penyihir hitam seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Target duo ini jelas bukan hanya Luo Chen dan Yeyi Hao. Ini tentang semua orang. Mereka berdua memperlakukan semua orang sebagai targetnya. Dengan punggung saling berhadapan, mereka masing-masing menembakkan bom mendalam Terminator. Boom-boom-boom-boom-boom. Ledakan dahsyat melanda seluruh area, menyebabkan tanah bergetar hebat. Bahkan langit yang surampun retak-retak yang membuat jantung orang berdebar-debar. Retakan spasial muncul silih berganti, seakan-akan telah dipotong oleh bilah tajam. Di dalam celah-celah spasial itu, terlihat jalinan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya serta meteor terbang yang berkelebat dan menghilang. Aura kesepian dan kehancuran abadi yang dapat memadamkan semua kehidupan terpancar dari celah-celah spasial tersebut. Hati semua orang terasa dingin. Seolah-olah mereka telah ditarik ke dalam aliran kekacauan kuno di ujung dunia. Semua orang merasakan ketakutan dalam hati mereka. Bum-bum-bum. Pada saat itu, seluruh hutan lebat bergetar hebat dan meledak dengan dahsyat. Selama seorang kultifator berada di area ini, mereka akan mampu merasakan dengan jelas fluktuasi dahsyat dan merasakan perubahan dahsyat yang terjadi di sini. Sue Moyan dari Sekte Setan Ilusi dan saudara-saudarinya berjuang untuk menemukan lokasi pasti Yeyi Hao, tetapi setelah ledakan itu, mereka segera mengetahui lokasinya. Dusiang Yang berkeliaran di hutan sendirian tanpa tujuan yang jelas. Namun setelah keributan yang mengerikan itu terjadi, dia tidak ragu sedikitpun dan berkumpul ke arah ini. Ada juga banyak praktisi bela diri yang tersebar dari berbagai kekuatan di hutan lebat ini. Mereka juga merasakan gemuruh bumi dan bergegas mendekat. Mereka semua ingin tahu apa yang terjadi. Itu adalah bom Terminator yang sangat dahsyat. Ledakannya sangat dahsyat. Berapa banyak bom yang harus meledak pada saat yang sama agar bisa begitu mengerikan? Di sisi lain, He Wei, yang bersembunyi di hutan lebat, juga berteriak kaget. Bagaimana bisa Kin Lai dan Chu Li menyebabkan keributan besar saat mereka berjalan bersama? Song Ting Yu juga terkejut dalam hati. Mari kita coba lebih dekat. He Wei menyarankan. Semua orang mengangguk. Mereka juga bergerak dan menyebar. Semua pembudidaya di hutan lebat ini merasakan perubahan yang mengguncang bumi. Mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan berkumpul dari segala arah. Pohon itu gundul tanpa sehelai daun pun, dan ada jejak-jejak waktu yang dalam pada batangnya yang berwarna abu-abu kecoklatan. Tidak seorang pun tahu sudah berapa tahun pohon itu hidup. Batangnya yang terekspos dan sebagian akarnya tidak menunjukkan sedikitpun jejak vitalitas pohon, seolah-olah pohon itu telah mati sejak lama. Namun, karena suatu alasan, setelah hutan ini berguncang hebat dan bom mendalam terminator meledak, akar pohon tua raksasa yang terkubur dalam di dalam tanah justru menunjukkan jejak vitalitas. Ketika vitalitas ini muncul, pohon kuno itu tampak memulihkan kesadarannya dan perlahan-lahan terbangun. Anehnya, akarnya yang busuk dan layu berangsur-angsur berubah menjadi hijau zamrut, dan rimpangnya juga mulai memancarkan kekuatan hidup yang padat. Akan tetapi, daun-daun pepohonan di sekitarnya cepat layu dan membusuk dengan cepat. Tampaknya menyerap esensi energi kayu. Tak seorang pun tahu situasi di sini. Tak seorang pun tahu bahwa di sudut hutan, perubahan baru tengah terjadi. Semua orang menuju ke kedalaman hutan. Di sana, Kin Lai dan Chuli, para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam, tiga keluarga besar, dan gunung pedang surgawi semuanya mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga dan pertempuran. Anda tahu bahwa kekuatan bom mendalam terminator yang Anda lepaskan tersebar dan tidak dapat dipusatkan di satu tempat. Di tengah kawah besar itu, wajah Luo Chen pucat. Matanya bersinar dengan cahaya tajam saat dia berkata dengan dingin, Jadi, entah aku lari atau tidak, kekuatan yang akan kutahan di area yang luas adalah sama. Dia menatap Kin Lai dengan aneh. Sementara itu, Kin Lai diserang oleh empat praktisi bela diri dari keluarga Xiaohu dan Lin. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Seorang praktisi bela diri keluarga Xiaohu meraung marah. Adikku terbunuh olehnya. Sial, aku tidak peduli hubungan macam apa yang dia miliki dengan Luo Chen. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sepupuku juga terbunuh olehnya. Sialan, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Seorang praktisi bela diri keluarga Lin juga berteriak. Ledakan seketika dari selusin bom mendalam Terminator menyebabkan area luas di sekitar Luo Chen dan dirinya dihantam oleh guntur, kilat, dan bilah-bilah spasial. Luo Chen tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia tidak menghindar atau menyerah. Dia menggunakan cara bertahan terkuatnya, pelangi pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya pedang untuk membela diri. Meskipun ia telah mengeluarkan banyak energi, ia berhasil mempertahankan dirinya. Ia tidak terluka. Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong tahu tentang Qin Lai dari benua Scarlet Tide. Ketika keduanya melihat Qin Lai datang, mereka melarikan diri lebih cepat dan lebih tegas daripada keluarga Xiaohu dan Lin Dongxing. Mereka berdua sebenarnya berhasil bertahan hidup. Di sisi lain, tiga praktisi bela diri dari keluarga Xiaohu dan Lin terkoyak oleh penghalang spasial makam dewa. Mereka terpotong-potong oleh bilah spasial. Xiaohu Yuan, Lin Dongxing, dan empat orang lainnya menghindari bilah-bilah spasial, tetapi mereka disambar gelombang kejut guntur dan kilat yang dahsyat. Mereka memuntahkan darah, tubuh mereka hangus menghitam, atau mengeluarkan teriakan-teriakan aneh. Mereka semua terluka sampai tingkat tertentu. Ketika ledakan itu meredah, mereka tidak lagi peduli dengan kebencian mendalam antara Qin Lai dan Luo Chen. Mereka takut Qin Lai akan segera mati di tangan Luo Chen dan tidak akan bisa membalas dendam untuk saudara mereka, jadi mereka segera bertindak. Selusin bom mendalam Terminator milik Qin Lai menewaskan tiga orang di antara mereka, menyebabkan keluarga Xiaohu dan Lin mengejarnya dengan gila-gilaan. Di sisi lain, Chu Li bahkan lebih kejam. Beberapa kilometer di depannya, semua pohon kuno telah hancur menjadi serbuk gergaji. Banyak lubang dalam dan retakan spasial muncul di tanah, seperti luka pada tubuh manusia yang belum sembuh. Enam praktisi bela diri keluarga Su dan kultus penyihir hitam telah meninggal tanpa jejak. Artefak Roh pertahanan kelas empat bumi yang besar di tangan Su Yan telah hancur berkeping-keping. Dia sendiri telah memuntahkan seteguk darah sebelum dia berhasil melindungi tiga anggota keluarga Su dari kematian. Yei Hao dari kultus penyihir hitam juga telah menyerahkan Artefak Roh yang berharga. Artefak Roh itu disebut Perisai Amitaba Awan Api, kelas bumi lima. Perisai Amitaba Awan Api adalah sesuatu yang telah ia persiapkan untuk Chu Li sebelum memasuki ujian. Perisai itu dimaksudkan untuk menghadapi kekerasan Chu Li dan menyebabkan bom Terminator yang mendalam meledak. Setelah Artefak Roh itu meledak, dia sama sekali tidak merasakan sakit. Dia justru sangat tenang saat berdiri di samping kawah besar yang tidak terlihat sebatang pohon pun. Aku tahu sejak awal bahwa kau, Chu Li, akan menjadi lawan tersulit yang harus dihadapi dalam ujian ini. Perisai Amitaba Awan Api milikku ditemukan secara khusus berkat dirimu. Aku tahu cepat atau lambat perisai itu akan meledak. Untungnya, perisai itu tidak mengecewakanku. Perisai itu telah membantuku menangkal bencana. Berhenti sejenak, Yei Hao tiba-tiba tertawa gelap dan aneh. Saat ini, semua bom Terminator yang kamu miliki pasti sudah meledak, kan? Keke, aku ingin melihat masalah seperti apa yang bisa kamu timbulkan sekarang. Chu Li, aku ingin kau mati dengan cara yang mengerikan. Su Yan berteriak kesakitan. Pipi kirinya berlumuran darah karena ledakan alat roh, yang sangat mengurangi kecantikannya. Bunuh dia, bunuh dia. Pergi, Yei Hao menyipitkan matanya dan memberi perintah. Para praktisi bela diri keluarga Su dan kultus penyihir hitam yang tersisa segera menerkam ke arah Chu Li atas perintahnya dan Su Yan. Sebelum Chu Li bertarung, dia tanpa sadar melirik ke belakang untuk melihat situasi di pihak Kin Lai. Seperti yang diduga, Kin Lai dikelilingi oleh empat praktisi bela diri keluarga Siahu dan Lin dan dibombardir oleh empat praktisi bela diri yang tingkatannya lebih tinggi darinya. Tapi yang mengejutkan Chu Li adalah bahwa Kin Lai benar-benar bertahan dengan gigih di bawah pemboman keempat orang itu. 442 Kempat praktisi bela diri dari keluarga Siahu dan Lin semuanya berada di tahap tengah alam Netter Passage. Mereka memegang artefak roh yang sangat indah, mata mereka dipenuhi dengan amarah. Keluarga mereka semuanya tewas dalam ledakan sebelumnya. Kempat artefak roh tersebut adalah Frostbond Spike, Purple Flame Wheel, Rainbow Sound Sword, dan Seven Bird Tile Feathers. Kempat artefak roh tersebut semuanya adalah Profound Great Seven. Kempatnya adalah anggota inti keluarga Siahu dan Lin. Para tetua keluarga mereka semuanya memiliki status tertentu, jadi mereka memiliki artefak roh yang dapat mereka gunakan. Di bawah kendali mereka, keempat artefak roh bersinar dengan cahaya roh, kilat menyambar, dan api ungu melepaskan riak energi yang kuat. Kin Lai mencengkeram palu petir astral dengan erat. Tubuhnya diselimuti oleh petir dan guntur. Diam-diam dia mengumpulkan kekuatan darahnya dan menggunakan kekuatan ledakan tubuh fisiknya untuk memblokir serangan keempat orang itu dengan ledakan guntur dan kilat yang terus-menerus. Permukaan tubuhnya yang mengerikan ditutupi oleh cahaya kuning tanah yang kabur, dan ada lapisan es tipis di kulitnya. Ini adalah baju besi energi roh yang terbuat dari kekuatan tanah dan es. Astral Thunder Hammer diayunkan dan gelombang energi dahsyat menghantam roda api ungu dengan keras. Tepi roda yang menyerupai batu giling itu ditutupi oleh paku-paku tajam. Di bawah serangan Astral Thunder Hammer, paku-paku itu menciptakan percikan api. Bam! Roda api ungu terkena palu petir Astral. Percikan api beterbangan dan terbang ke kejauhan. Sosok Kinlai bergerak bagai kilat. Ia langsung bergerak ke samping dan menghindari tusukan pedang suara pelangi. Perisai es yang berkilauan dan tembus pandang dengan cepat terbentuk di belakang punggungnya, menghalangi serangan diam-diam Frostbontons. Saat ia menyalurkan catatan magnetisme geosentris, medan gravitasi di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Bulu ekor tujuh burung yang tidak menentu tiba-tiba naik dan turun. Mereka segera kehilangan posisinya. Pemberantasan Guntur Surgawi. Catatan tentang magnetisme geosentris, seni es, dan seni roh darah. Empat seni roh menakjubkan yang dikuasainya berubah dengan lancar saat ini. Setelah beberapa saat, mata Kinlai menjadi dingin, dan tubuhnya diselimuti energi dingin. Pergerakannya diiringi oleh bilah-bilah es. Saat seni rohnya berubah, tubuh Kinlai menjadi tidak bergerak seperti gunung, dan energi bumi yang menyebabkan gravitasi di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Sebelum mereka berempat sempat terbiasa, Kinlai mengubah jurus rohnya lagi. Guntur bergemuruh di sekujur tubuhnya saat sambaran petir melesat keluar dari tubuhnya. Ketika berbagai seni roh digunakan, pasti akan terjadi stagnasi dan konflik. Sebagian besar waktu, beberapa orang akan menyingkapkan pembukaan yang besar ketika mereka mengubah seni roh mereka. Namun, Kinlai tampaknya tidak memiliki kekurangan ini sama sekali. Empat seni roh. Melalui semacam perpaduan seni roh yang dapat disebut keterampilan ilahi, Kinlai telah menguasainya sepenuhnya. Perubahan seni rohnya alami dan terampil, tanpa perasaan kaku atau mandek. Tampaknya juga sempurna. Setidaknya, keempat anggota klan Siahu dan Lin ini tidak dapat melihat kekurangan apapun. Kinlai memanfaatkan sepenuhnya berbagai mantra rohnya, tubuh fisiknya yang kuat, dan kekuatan kasarnya yang mengerikan. Di tengah pemboman keempat orang itu, jika dia bisa menghadapi mereka secara langsung, dia akan melakukannya. Jika tidak bisa, dia akan terbang menjauh dan menghindari serangan mereka. Meskipun, dari waktu ke waktu, ia masih akan terkena roda api ungu, disapu oleh bulu ekor tujuh burung, meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Secara keseluruhan, ia tidak berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ia tidak selemah yang diperkirakan banyak orang. Pada saat ini, di sisi lain, Chu Li juga telah terlibat dengan para praktisi bela diri dari keluarga Su dan kultus penyihir hitam, melolong dan bertarung dengan sengit. Xiaoyuan dan Lin Dongsing jelas telah meremehkan keuletan Kinlai dan meremehkan kekuatan Kinlai. Menurut spekulasi mereka sebelumnya, di bawah serangan keempat anggota klan, bukankah Kinlai yang masih di tahap awal alam Netter Passage akan langsung terbunuh. Situasi saat ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Namun, apakah itu Xiaoyuan atau Lin Dongsing? Meskipun mereka sangat ingin membunuh Kinlai, mereka tidak berpartisipasi. Karena masih ada Luo Chen. Xiaoyuan dan Lin Dongsing takut Luo Chen, yang telah menghabiskan banyak energi spiritual, akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Oleh karena itu, mereka harus membagi sebagian perhatian mereka kepada Luo Chen. Jika Luo Chen bergerak dan menunjukkan niat untuk mundur, mereka akan bekerja sama untuk menghentikannya dan membunuhnya dengan cara apapun. Sebelumnya, di bawah serangan sembilan orang itu, Luo Chen telah menghabiskan terlalu banyak energi. Ia juga telah dibombardir oleh bom Terminator milik Kinlai. Pada saat ini, Luo Chen pasti sedang dalam kondisi terlemahnya. Mereka tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Oleh karena itu, mereka tidak segera bertindak. Demikian pula, ketika Culi mengamati Kinlai, Kinlai juga memperhatikan situasi Culi. Culi bahkan lebih sial darinya. Pada saat ini, enam praktisi bela diri keluarga Su dan kultus penyihir hitam menyerang Culi. Di sampingnya berdiri Yeyi Hao yang melotot bagaikan harimau, dan Su Yan yang ekspresinya sedingin es, menggertakkan giginya. Tekanan Culi bahkan lebih besar darinya. Pergilah, perintah Kinlai dalam hati. Tiga tetes darah merah tua menetes dari telapak tangannya saat dia bergerak. Ketiga tetes darah itu menarik aura mereka dan tidak melepaskan energi api yang mengerikan. Mereka menempel di tanah dan menghilang tanpa jejak di tengah debu. Mereka pergi ke sisi Culi dan bersiap menyerang Yeyi Hao saat ada kesempatan. Dia melakukan banyak tugas sekaligus dan tidak melupakan tujuan sebenarnya dari perjalanan ini, membunuh Yeyi Hao dan induk serangga. Sementara pertempuran sengit terjadi, beberapa orang telah tiba di hutan lebat yang belum dibombardir oleh bom mendalam Terminator. Di cabang pohon besar yang tingginya puluhan meter, ekspresi Dusiang yang terkejut saat dia menatap pertempuran itu. Di sisi itu, semua pohon telah lenyap sepenuhnya, dan terdapat banyak lubang dalam di tanah. Jelaslah bahwa tempat ini telah mengalami kerusakan yang mengerikan. Hal ini menyebabkan Dusiang yang menyadari bahwa tempat ini pastinya telah dilindungi dengan ketat oleh bom mendalam Terminator. Tanpa pohon yang menghalangi pandangannya, dia bisa melihat dengan jelas siapa yang sedang bertarung bahkan dari kejauhan. Dia bisa melihat perubahan-perubahan kecil. Itu Kin Lai lagi. Dusiang yang bergumam. Dia mengerutkan kening dan memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Dia tidak ingin berpartisipasi. Di sisi lain, di seberang Dusiang yang, suemoyan dari sekte Iblis Ilusi dan kelima gadis bersembunyi di dedaunan pohon kuno lainnya seperti burung cahaya. Mereka juga mengamati situasi dengan serius. Itu benar-benar orang itu. Benang racun fudo di mata pankian-kian telah meresap ke dalam pupil matanya. Wajahnya kelabu dan tak bernyawa. Mengapa dia bertarung melawan keluarga Xiaohu dan Lin? Suyan berdiri di samping Yeyi Hao. Ketiga keluarga besar itu jelas berada di pihak yang sama dengan kultus penyihir hitam. Aku tahu ini akan terjadi sebelum aku datang. Saat suemoyan melihat para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar benua bencana surgawi, matanya yang jernih segera dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia tahu bahwa meskipun kehancuran Sue Sazong sangat berkaitan dengan Kang Chukol, dia juga tahu bahwa keluarga Xiaohu, Lin, dan Su pernah menjadi pengikut Sue Sazong. Mereka juga berkontribusi besar terhadap kehancuran Sue Sazong. Faktanya, kebencian dan amarahnya terhadap tiga keluarga besar itu bahkan lebih dalam daripada kebenciannya terhadap Kang Chukol. Saudari Sue, apa yang harus kita lakukan? Huang Zuli bertanya dengan suara kecil. Kita pasti akan menemukan Yeyi Hao dan meminta penawar racun fudo. Namun, kita bisa mengamati sebentar dan menunggu. Kata Sue Moyan. Kelima gadis sekte setan ilusi menganggup pelan dan mulai tenang. Mata mereka yang cerah terbelalak saat mereka melihat ke area di mana pertempuran sengit tengah terjadi. Lihatlah orang itu, Pan Kian Kian, menunjuk ke arah Qin Lai. Tatapan gadis-gadis itu langsung terfokus pada Qin Lai. Mata mereka bersinar terang saat mereka fokus pada Qin Lai. Dia akan mati. Huang Zuli tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, keempat orang yang tadinya tidak mampu melukai Qin Lai secara serius dan membunuh Qin Lai, tiba-tiba mengalami terobosan besar. Seorang praktisi bela diri keluarga Lin bernama Lin Yenian menghunus pedang suara pelangi dan menyerang Qin Lai, berniat untuk terlibat pertarungan jarak dekat dengannya. Qin Lai yang selama ini tidak berharap apa-apa, membiarkan Lin Yenian mendekatinya. Saat Lin Yenian tiba, Qin Lai tiba-tiba menyerang dan merebut pedang suara pelangi dari tangan Lin Yenian. Dia sepenuhnya mengabaikan serangan Lin Yenian. Qin Lai sangat yakin dengan kekuatan tubuhnya. Dia yakin bahwa selama Lin Yenian tidak menusuknya dengan pedang suara pelangi, tidak ada serangan lain yang dapat melukai atau membunuhnya. Namun, yang mengejutkannya, Lin Yenian benar-benar meninggalkan pedangnya. Ketika Qin Lai menyambar pedang suara pelangi, Lin Yenian menggunakan teknik gerakan yang menakjubkan untuk melesat dari bawah ketiak Qin Lai ke belakangnya seperti seekor ikan loah. Sebelum Qin Lai sempat bereaksi, Lin Yenian tiba-tiba menerkamnya dari belakang. Kedua tangannya mencengkeram bahu Qin Lai rat-rat, seluruh tubuhnya tergantung di punggung Qin Lai. Dia berteriak sekuat tenaga, siyahutai, tusuk dia di antara kedua alisnya dengan frostbond ton dan hancurkan tengkoraknya. Lengan Lin Yenian ditato dengan pola tanaman merambat berwarna hijau kecoklatan. Itu sangat aneh dan menakjubkan. Semacam energi roh kayu Qian melonjak keluar dari kedua lengannya. Dalam sekejap, kedua lengannya tampak telah berubah menjadi iblis anggur berusia 10.000 tahun. Tanaman merambat di atasnya tampak tumbuh dengan liar, membuat lengannya sangat kuat dan kuat. Pada saat yang sama, kaki Lin Yenian melilit erat kaki Qin Lai dengan cara yang sama. Mereka seperti dua tanaman merambat yang tebal dan kuat. Bahkan dengan tubuh Qin Lai yang luar biasa kuat dan kekuatan kasarnya, dia sebenarnya tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Lin Yenian. Meskipun dia telah meraih pedang suara pelangi milik Lin Yenian dengan tangan kanannya, seluruh tubuh Lin Yenian menempel di punggungnya. Qin Lai tidak dapat menemukan sudut yang tepat untuk menusupkan pedang itu ke tubuh Lin Yenian dan memaksa Lin Yenian untuk jatuh. Lin Yenian sangat licik. Dia masih bersembunyi di belakang Qin Lai, menyembunyikan kepalanya di bawah tengkuk Qin Lai. Hal ini menyebabkan rencana Qin Lai untuk menyesuaikan sudutnya dan menusup kepala Lin Yenian dengan pedang suara pelangi gagal. Dengan menyalurkan seni es, tubuh Qin Lai memancarkan energi dingin yang kental. Lin Yenian menggertakkan giginya dan bertahan tanpa bersuara. Dia melakukan pemusnahan petir surgawi. Kilatan petir keluar dari punggungnya dan memasuki tubuh Lin Yenian. Namun, Lin Yenian adalah seorang praktisi bela diri di tahap tengah alam Netterpasej. Energi spiritualnya berlimpah, jadi energi dingin dan guntur serta kilat terjerat oleh energi spiritual kayunya setelah memasuki tubuhnya. Energi tersebut tidak dapat melukainya secara serius untuk sementara waktu. Kekuatan bumi bagus untuk bertahan. Itu bukan serangan yang kuat, jadi tidak bisa melakukan apapun padanya. Berbagai teknik blood spirit art hanya dapat digunakan saat berhadapan langsung dengan Lin Yenian. Teknik-teknik itu tidak dapat membunuh Lin Yenian secara instan. Qin Lai menggertakkan giginya dan meraung marah. Dia berjuang mati-matian, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yenian. Yenian, kau hebat. Tunggulah sebentar lagi. Aku akan datang. Xia Hutai adalah orang yang paling dekat dengan Qin Lai, memegang Frostbounm Pierser. Dia adalah orang pertama yang terbang mendekat dengan seringai sinis. Sementara Qin Lai terikat rat oleh Lin Yenian, Xia Hutai hanya perlu menusukkan Frostbounm Pierser di tangannya, dahi Qin Lai akan tertusuk dan dia akan langsung mati. Dia meninggal. Itulah yang dipikirkan ke-6 gadis Sekte Setan Ilusi dan Dusi Angyang. Sekalipun mereka berada di posisi Qin Lai, mereka tidak akan mampu lolos dari musibah ini. Ini hampir pasti merupakan kematian. Huang Zuli dari Sekte Setan Ilusi bahkan memalingkan kepalanya dari Qin Lai dan melihat ke arah Culi. Dia merasa bahwa hasilnya sudah diputuskan. Ah, pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar pankian-kian berseru di sampingnya. Orang itu, orang itu sangat kejam, sangat kejam padaku. Huang Zuli tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Lai lagi. Tubuhnya gemetar, matanya penuh dengan keterkejutan. Gila, dia benar-benar orang yang galak. Dusi Angyang tiba-tiba berteriak. Tepat saat Xia Hutai hendak mencapainya, Qin Lai mencengkeram pedang suara pelangi, menggertakan giginya, dan dengan tegas menusukkannya ke titik di bawah jantungnya. Dia benar-benar menusuk tubuhnya sendiri dengan satu serangan. Setelah pedang suara pelangi menembus tubuhnya, pedang itu keluar dari paru-parunya di bawah jantungnya dan terus menusuk ke depan. Ia menusuk leher Lin Yenian yang menjauh. Itu juga tertusuk. Sekilas, pedang suara pelangi bagaikan tongkat di atas tongkat tang hulu. Pedang itu telah mengikatnya dan Lin Yenian bersama-sama. Dia terluka parah, tetapi dia masih hidup. Lin Yenian, di sisi lain, meninggal di tempat. 443. Dusi Angyang dan ke-6 gadis sekte iblis ilusi yang mengamati dari balik bayangan berteriak serempak. Bahkan Luo Chen pun menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Alisnya berkerut dalam di wajahnya yang dingin. Dia juga terkejut dengan keganasan Qin Lai. Qin Lai telah menggunakan metode mutilasi tubuhnya, tidak ragu untuk melukai dirinya sendiri terlebih dahulu, untuk secara paksa keluar dari situasi kematian yang pasti ini. Pada saat ini, pedang suara pelangi yang tipis dan tajam masih mengikatnya dan Lin Yenian. Dia masih melolong marah, tetapi Lin Yenian tidak lagi bernapas. Mengerikan, pikir Dusi Angyang. Mata Sue Moyan yang sebening danau juga bersinar dengan cahaya kekaguman. Dia berkata dengan suara rendah, orang yang benar-benar ganas seperti orang ini. Dia tidak hanya ganas terhadap musuhnya, dia juga sangat kejam terhadap dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Jika mereka melawan-lawan yang kekuatannya setara, mereka pasti akan bertahan hidup pada akhirnya. Pan Kian Kian dan gadis-gadis sekte iblis ilusi lainnya menganggup pelan. Mata mereka yang cerah dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka semua dikejutkan oleh Qin Lai. Untungnya, saya pintar dan tidak terus memprovokasi orang ini. Kalau tidak, saya tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Dia orang gila, orang yang benar-benar gila. Aku harus menjauhinya di masa depan. Dusi Angyang sudah memutuskan. Bahasa Yen Ketiga praktisi bela diri keluarga Xiaohu dan Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan mata merah ketika mereka melihat Lin Yenian tewas seketika. Bahkan pupil Xiaohu Yuan dan Lin Dong Sing mengecil. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap. Mereka tidak dapat duduk diam lebih lama lagi. Pada saat ini, pedang di tangan Luo Chen. Tiba-tiba muncullah niat pedang yang angkuh, tajam dan menakutkan. Sinar energi pedang. Mereka melesat keluar dari ujung pedang bagaikan cahaya yang mengalir ke angkasa. Luo Chen menyipitkan matanya dan menegakkan punggungnya. Seluruh tubuhnya seperti pedang terhunus yang memperlihatkan ketajamannya. Lawanmu adalah aku. Puluhan aura pedang melesat ke angkasa lalu jatuh dari langit bagaikan hujan meteor. Target mereka adalah Xiaohu Yuan dan Lin Dong Sing. Di antara lusinan kilatan pedang, ada niat pedang yang terus-menerus dan padat, seperti jaring pedang yang turun dari langit, samar-samar menyelimuti mereka berdua. Tekanan pada kuda Xiaohu Yuan dan Lin Dong Sing begitu berat sehingga mereka tidak lagi memiliki energi untuk menghadapi Qin Lai. Mereka segera mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi Luo Chen. Pada saat yang genting ini, Luo Chen yang awalnya berselisih dengan Qin Lai dan ingin membunuhnya terlebih dahulu, justru mengubah targetnya menjadi Xiaohu Yuan dan Lin Dong Sing. Bunuh dia. Dia sendiri sudah terluka parah. Xiaohu Tai meraung. Seperti binatang buas yang mengamuk, Xiaohu Tai mengacungkan Frostbun Spike di tangannya. Langit dipenuhi paku-paku tulang berwarna putih, seperti hutan anak panah tulang. Sebuah teriakan yang memekakkan telinga terdengar ke arah Qin Lai. Dua lainnya yang berada lebih jauh dari Qin Lai masing-masing mengendalikan roda api ungu dan bulu ekor tujuh burung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah menusuk paru-parunya sendiri, tubuh Qin Lai bergetar dan membuat Lin Yin Yan yang tergantung di punggungnya terlempar. Dia mencabut pedang suara pelangi. Darah menyembur dari bagian bawah dada dan punggungnya, dan ketika pedang itu mendarat di tanah, pedang itu mekar seperti bunga berdarah. Retak-retak. Ketika pedang suara pelangi dicabut, lukanya dengan cepat membeku dan ditekan sementara oleh seni Frost. Mengaum. Sambil meraung, Qin Lai menggenggam astral Thunder Hammer di tangan kanannya dan Rainbow Sound Sword milik Lin Yin Yan di tangan kirinya. Dia seperti gunung yang mengjulang dari tanah, dan tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan, berat, dan berat. Tubuhnya berada lebih dari 10 meter di udara, dan seperti kereta berbentuk manusia, dia menyerang dengan ganas ke arah Xiaotai yang datang. Ledakan. Palu petir astral diayunkan, dan cahaya yang terbentuk dari petir astral meledak di samping Xiaotai. Ledakan itu menyebabkan ketakutan muncul di mata Xiaotai. Xiaotai tidak melewatkan satu detail pun tentang metode kejam dan berdarah Qin Lai dalam membunuh Lin Yin Yan. Dia sekarang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kegilaan dan kebrutalan Qin Lai. Jauh di dalam hatinya, dia sudah sangat waspada terhadap Qin Lai. Dia bahkan merasakan sedikit rasa takut terhadapnya. Jejak ketakutan ini mencegahnya mengerahkan seluruh kekuatannya. Itu mencegahnya mengeraskan hatinya untuk bertarung sampai mati melawan Qin Lai. Berusahalah lebih keras, teriak Xiaotai. Dua praktisi bela diri lainnya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, masih jauh dari Qin Lai. Mereka tidak dapat mencapainya dalam sekejap. Namun artefak roh mereka bisa. Wus-wus-wus-wus-wus. Roda api ungu terbakar dengan api ungu, dan bulu ekor tujuh burung tampaknya telah berubah menjadi burung merak pelangi yang indah yang menyerbu ke arah Qin Lai dengan kecepatan yang lebih cepat dari mereka. Keberanian Xiaotai tiba-tiba tumbuh, tetapi di saat berikutnya, rasa takut muncul di matanya lagi. Qin Lai sama sekali tidak menghiraukan roda api ungu dan bulu ekor tujuh burung. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung saat ia menatap Xiaotai. Dia merasa takut dipandangi oleh binatang purba. Jepret-jepret-jepret-jepret. Duri tulang putih yang memenuhi langit meledak akibat serangan guntur dan kilat astral di dalam palu guntur astral. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di antara dirinya dan Qin Lai. Cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di mana-mana saat duri tulang putih menghilang satu demi satu. Qin Lai yang jatuh dari langit, tampak seperti akan memukulnya di saat berikutnya. Pada saat ini, roda api ungu dan bulu ekor tujuh burung terbang pada saat yang sama dan bertabrakan dengan bahu kiri Qin Lai. Perisai cahaya kuning tanah di sekitar tubuh Qin Lai langsung hancur menjadi pecahan-pecahan cahaya yang memenuhi langit. Sebagian es tipis di bahunya telah menusup dagingnya, menyebabkan lengannya langsung berlumuran darah. Puff! Qin Lai bahkan memuntahkan setegup darah segar. Tubuhnya yang datang tiba-tiba bergoyang, seolah-olah dia hendak melepaskan diri dari jalan Xia Hutai. Xia Hutai sangat gembira saat dia menusukkan duri tulang beku di tangannya ke dahi Qin Lai. Tidak peduli seberapa gila dan buasnya aku, aku akan tetap mati. Xia Hutai tertawa terbahak-bahak. Aku ingin kau mati dulu. Qin Lai meraung dengan ganas. Tubuhnya yang bergoyang jatuh ke arah Xia Hutai. Aura ganas dan keras sebelumnya telah hilang. Setelah tabrakan antara roda api ungu dan bulu ekor tujuh burung, tubuhnya seperti daun willow yang jatuh tertiup angin. Dia memancarkan perasaan bahwa dia tidak berdaya dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Namun, Astral Thunder Hammer ada di tangan kanannya. Ia tetap terbang keluar. Bam! Duri tulang beku dihancurkan oleh palu itu, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana. Tubuh Xia Hutai pun bergoyang. Dia tahu betapa kuatnya tubuh fisik Qin Lai. Kekuatan ledakannya dalam pertempuran jarak dekat sungguh mengerikan. Melihat serangannya meleset, dia mengabaikan goyangan tubuhnya dan bersiap mundur. Dia menunggu roda api ungu dan bulu ekor tujuh burung untuk membentuk serangan babak baru. Pada saat ini, tubuh Qin Lai yang tidak stabil, setelah terluka para oleh roda api ungu dan bulu ekor tujuh burung, bergoyang dan jatuh ke arah Xia Hutai. Berdenting dan berderak. Saat keduanya semakin dekat, Astral Thunder Hammer dan Frost Bonton di tangan mereka terus-menerus beradu. Percikan api beterbangan di mana-mana. Suara mendesing. Qin Lai akhirnya mendarat. Dia melihat Xia Hutai ingin melarikan diri dan ekspresinya mengeras. Saat ini, dia dan Xia Hutai sudah sangat dekat. Keduanya saling berhadapan, percikan api beterbangan di antara mereka saat artefak roh mereka meledak dengan energi yang kuat. Suatu energi yang dahsyat hendak menyeruak keluar dari dada mereka, hendak mendorong mereka berdua keluar, hendak memisahkan mereka. Inilah yang diinginkan Xia Hutai. Dia tidak terampil dalam pertempuran jarak dekat. Tubuhnya jauh lebih lemah daripada Qin Lai. Dia jelas tidak ingin terlalu dekat dengan Qin Lai. Asalkan dia mundur, dia dan dua orang lainnya bisa saja melancarkan serangan babak baru dan Qin Lai pasti akan mati. Kau tidak bisa melarikan diri, geram Qin Lai. Apa yang bisa menghalangiku untuk pergi? Xia Hutai juga mulai tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, keduanya didorong keluar oleh fluktuasi energi roh yang terus meningkat di antara mereka. Artefak rohnya dan Qin Lai terus-menerus berbenturan, menciptakan fluktuasi energi roh yang semakin kuat. Dia tidak menyangka Qin Lai dapat melakukan apapun padanya. Akan tetapi, sebelum Xia Hutai bisa bereaksi, tubuh Qin Lai hendak terpental ketika ia melangkah keluar bagaikan kilat. Dia menginjak langsung kaki Xia Hutai. Kaki kiri Qin Lai dengan keras menginjak kaki kanan Xia Hutai. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Qin Lai melemparkan pedang suara pelangi yang rusak dengan kecepatan kilat. Setengah bagian pedang suara pelangi yang tersisa panjangnya seperti lengan dan tampak seperti belati. Pertama-tama pedang itu menembus kaki Qin Lai dan kemudian menusuk kaki kanan Xia Hutai, yang berada di bawah kaki kiri Qin Lai. Ini adalah trik yang sama persis yang dia gunakan untuk membunuh Lin Yenian sebelumnya. Dia terlebih dahulu menggunakan kakinya sendiri untuk menginjak kaki Xia Hutai sehingga Xia Hutai tidak dapat langsung melarikan diri. Kemudian, dia menggunakan sisa setengah pedang suara pelangi untuk menusuk kakinya sendiri. Pedang suara pelangi bagaikan paku yang memakukan kedua kakinya dan Xia Hutai ke tanah. Ah! Xia Hutai segera menjerit mengerikan. He he, tubuhmu jauh dari sekuat milikku. Aku bisa menahan rasa sakit seperti ini dan bahkan lebih berdarah. Aku akan menggunakan cedera satu kaki untuk menukar nyawamu. Qin Lai tertawa terbahak-bahak. Itu sangat berharga. Saat Xia Hutai meratap bagaikan hantu dan melolong bagaikan serigala, tubuh mereka berdua menahan ledakan energi roh yang dahsyat di bagian tengah. Tubuh Qin Lai bagaikan batu besar saat ia menahannya dengan kuat. Dadanya berlumuran darah dan daging akibat tusukan tulang. Xia Hutai, yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu, dadanya dipenuhi petir astral. Semua tulangnya meledak seperti kacang goreng. Setegup demi setegup darah segar mengalir keluar dari mulut Xia Hutai. Dia tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan telah menahan ledakan kekuatan guntur dari astral thunder hammer milik Qin Lai. Tubuhnya telah tercabik-cabik. Di sisi lain, Qin Lai telah menahan serangan Frostbond Speakers yang berulang-ulang. Dadanya berdarah-darah, dan tidak ada satu pun tulang yang patah berkat tubuhnya yang kuat. Qin Lai dengan keras kepala bertahan hidup lagi. Xia Hutai telah mengikuti jejak Lin Yenian dan dibunuh oleh Qin Lai. Du Xiangyang dan ke-6 gadis sekte iblis ilusi yang bersembunyi di semak-semak terkejut sekali lagi saat melihat serangkaian perubahan itu. Orang ini bahkan lebih buas dari binatang buas. Dia adalah seekor binatang buas dalam kulit manusia. Orang gila, benar-benar gila. Demi membunuh musuhnya, dia tak ragu memutilasi tubuhnya sendiri tanpa ragu. Ini adalah lawan yang paling buas dan menakutkan. Men, dia baru berada di tahap awal alam Netter Passage, tetapi dia telah menggunakan metode ini untuk membunuh dua orang praktisi bela diri di tahap tengah alam Netter Passage. Sungguh brutal. Aku tidak percaya. Sebelumnya, dia malah menasihati Culi agar tidak berselisih dengan kita. Kupikir dia pengecut dan tidak berani memprovokasi kita. Kupikir dia takut dengan identitas dan kekuatan kita. Astaga, dia tidak bertindak sekarang. Saat orang ini menjadi gila, dia bahkan lebih menakutkan daripada Culi. Ketika ke-6 gadis Sekte Iblis Ilusi mengingat situasi tadi, mereka semua merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Kemudian, mereka tiba-tiba bersuka cita dalam hati. Mereka bersuka cita karena Kin Lai tidak mempermasalahkan mereka. 444. Puff. Kin Lai kembali memuntahkan setegup darah. Lin Yenian dan Siahutai sama-sama praktisi bela diri di tahap tengah alam Netterpasej. Alam mereka bahkan lebih tinggi darinya. Meskipun tubuh mereka tidak sekuat miliknya dan seniroh mereka tidak secanggih miliknya, pengalaman pertempuran dan penggunaan kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengannya. Dia mampu membunuh mereka berdua secara tuntas karena kekejamannya, karena jiwanya yang gila mempertaruhkan nyawanya untuk merenggut nyawa orang lain. Saat ini, Lin Yenian dan Siahutai telah terluka parah dan terbunuh olehnya. Namun, paru-paru Kin Lai telah tertusuk, salah satu kakinya telah tertusuk oleh pedang suara pelangi, dan dadanya telah menahan kekuatan paku tulang es. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Saat ini, dia tampak seperti orang berdarah. Penampilannya sangat menyedihkan. Sepertinya tidak ada yang perlu melakukan apapun. Tidak lama lagi, dia tidak akan mampu menahannya dan akan pingsan sendiri. Namun setidaknya, dia masih berdiri di sana dengan keras kepala. Salah satu kakinya masih menginjak punggung kaki Yautai. Separuh pedang suara pelangi masih tergantung di antara kedua kakinya. Dua praktisi bela diri lainnya yang telah menyerangnya sejak lama tidak jauh darinya. Mereka sudah dapat mengatur serangan baru. Namun, entah mengapa, mereka berdua malah membeku di tempat. Mereka tidak memanfaatkan fakta bahwa dia terluka parah untuk langsung membunuhnya. Mereka berdua ketakutan. Mereka sangat takut dengan kebiadaban dan keberanian Kin Lai. Mereka merasa bahwa jika mereka menyerang segera, mereka akan menjadi mayat yang menyedihkan seperti Lin Yenian dan Siahu Tai. Itulah sebabnya mereka ragu-ragu. Bunuh dia, bunuh dia. Raungan Siahu Yuan bergema di udara. Ketika dua orang pembudidaya yang ragu-ragu itu mendengar raungan ini, mereka segera tersadar. Keduanya saling memandang. Tatapan mata mereka kembali bertekad. Wus-wus-wus-wus. Roda api ungu dan bulu ekor tujuh burung. Mereka melolong pada saat yang sama. Mereka melepaskan fluktuasi energi roh yang kuat. Roda api ungu, yang tampak seperti batu kilangan yang terbakar, berputar liar di udara. Api ungu pada roda itu seperti bunga ungu yang mekar. Api itu terang dan aneh, serta melepaskan api mengerikan yang dapat memadamkan jiwa. Bulu ekor tujuh burung berubah menjadi burung merak pelangi. Burung merak itu panjangnya sekitar 10 meter, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya pelangi. Peristiwa itu memicu hembusan angin yang dingin dan kencang. Mereka berdua tidak berani mendekati Kin Lai. Mereka hanya berani menggunakan jiwa sejati mereka untuk mengendalikan artefak roh mereka dan mencoba membunuh Kin Lai dari jauh untuk mengurangi bahaya bagi diri mereka sendiri. Kin Lai meraih sisa setengah pedang suara pelangi. Benang-benang energi dingin meresap ke kakinya, dan rasa sakitnya segera berkurang. Karena cedera pada kakinya, jauh lebih sulit baginya untuk bergerak gesit dari biasanya. Dia hanya duduk di tempatnya. Dia diam-diam menyalurkan seni roh darah. Ini adalah saat yang berbahaya. Kin Lai bersiap untuk mengekspos seni roh darah yang dia kembangkan untuk membunuh dua orang yang tersisa secara tiba-tiba. Dia siap mengabaikan kehati-hatian. Zhao Xuan, Zhang Cheng Dong, apa yang kalian tunggu? Pada saat ini, Luo Chen yang juga berlumuran darah dan telah menciptakan badai pedang raksasa dengan pedangnya, tiba-tiba berteriak dengan ganas. Zhao Xuan dan Zhang Cheng Dong, yang pertama kali diracuni oleh racun Fudo, diserang oleh keluarga Xiaohu dan Lin, dan akhirnya dicerai-beraikan oleh bom mendalam Terminator milik Kin Lai, baru saja tiba setelah tinggal jauh dari medan perang. Saat mereka tiba, mereka mendengar teriakan Luo Chen dan secara naluriah menyerbu untuk membantu Luo Chen menghadapi Xiaohu Yuan dan Lin Dong Xing. Luo Chen berguling menjauh dari badai berbentuk bola raksasa yang terbentuk dari aura pedang dan berteriak dengan ekspresi dingin, Aku tidak butuh bantuanmu. Bunuh anggota klan Xiaohu dan Lin yang tersisa. Badai pedang raksasa melolong dan bergulung-gulung bagaikan badai yang dapat menghancurkan benda keras apapun di dunia. Tanah, batu, kayu, dan bahkan udara dihancurkan oleh badai pedang. Mata Luo Chen menatap dua praktisi bela diri keluarga Xiaohu dan Lin yang tersisa. Mereka saat ini mengendalikan roda api ungu dan bulu ekor tujuh burung untuk menghadapi Kin Lai. Ini, Zhao Xuan dan Zhang Cheng Dong tercengang. Mereka bisa melihat kebingungan di mata masing-masing. Sejak di Pulau Laut Bulan, sejak Luo Chen mengetahui tentang Kin Lai, dia selalu mengincar Kin Lai di setiap kesempatan. Ketika Kin Lai bersiap menggunakan formasi teleportasi untuk meninggalkan Pulau Laut Bulan, dia telah berjalan keluar dan menghentikan Kin Lai tepat waktu, memaksa Kin Lai untuk menyerahkan batu nisan kosong. Meski begitu, dia tidak siap untuk membiarkan masalah ini begitu saja. Dia bahkan telah berjanji kepada Presiden Asosiasi Bintang Biru bahwa dia akan membunuh Kin Lai di Makam Dewa. Zhao Xuan dan Zhang Cheng Dong tidak tahu dendam apa yang dimiliki Luo Chen dan Kin Lai, tetapi mereka tahu bahwa Luo Chen sangat membenci Kin Lai dan ingin melenyapkan Kin Lai. Namun sekarang, perintah Luo Chen jelas-jelas untuk membantu Kin Lai. Hal ini membuat mereka bingung, dan mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah paham. Jadi mereka terkejut dan tidak segera bertindak. Mereka ingin mencari konfirmasi lebih lanjut. Pada saat ini, Luo Chen berkata, Aku harus membunuh orang itu dengan tanganku sendiri. Dia memiliki harga dirinya. Kebanggaan yang tidak dapat dipahami oleh Zhao Xuan dan Zhang Cheng Dong. Dalam hidupnya, dia hanya dipermalukan, dipandang rendah, dan bahkan diabaikan oleh Limu. Limu berkata bahwa dia tidak layak menjadi muridnya, bahwa dia tidak memiliki kualifikasi. Namun, Kin Lai adalah seseorang yang dikenal Limu, seseorang yang setengah murid. Dia harus membunuh Kin Lai secara pribadi. Dengan pedangnya, dia akan memisahkan mayat Kin Lai. Hanya dengan begitu dia dapat membuktikan bahwa Limu salah dan mempertahankan harga dirinya. Jadi dia ingin Kin Lai hidup. Zhao Xuan dan Zhang Cheng Dong tidak mengerti kesombongan Luo Chen, tetapi mereka mengerti kata-katanya. Jadi keduanya tidak ragu lagi dan menyerang dua praktisi bela diri keluarga Xia Hu dan Lin yang tersisa. Kedua orang yang ingin cepat-cepat membunuh Kin Lai saat dia terluka para kehilangan kesempatan terbaik mereka karena campur tangan Zhao Xuan dan Zhang Cheng Dong. Setelah membunuh Lin Yin Yan dan Xia Hu Tai, karena Luo Chen telah meringankan tekanan pada Xia Hu Yuan dan Lin Dong Xing, dan karena Zhao Xuan dan Zhang Cheng Dong telah ikut campur, Kin Lai tiba-tiba menjadi tenang. Tidak seorang pun punya waktu untuk menanganinya. Di daerah yang kacau ini, di tengah pertempuran yang sengit, dia secara ajaib memiliki sedikit waktu luang. Tak berani membuang waktu, ia duduk di tempatnya dan buru-buru mengeluarkan batu roh. Ia membuka matanya dan mengamati kemungkinan perubahan di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia diam-diam memulihkan energi roh dan menggunakan seni roh darah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia menekan rasa sakit luka-lukanya dan menstabilkannya agar tidak bertambah parah. Sebuah botol porselen giyok putih, terbungkus dalam nyala api jingga merah, tiba-tiba terbang keluar dari semak belukar lebat dan mendarat di atas kepalanya. Ekspresi Kin Lai berubah. Dia bersiap untuk bertindak kapan saja seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Pil akumulasi, kelas 6 mendalam. Membantu pemulihan luka fisik dan sangat efektif untuk jantung dan paru-paru. Pil ini tidak terlalu berharga, tetapi sangat cocok untuk cedera Anda saat ini. Suara malas terdengar dari semak-semak. Itu adalah Dusiang Yang. Ada juga orang-orang di sana. Gadis-gadis dari sekte iblis ilusi mendengarnya dan buru-buru menoleh. Di makam dewa, tidak ada energi roh dunia di udara. Hal ini sangat mengurangi persepsi jiwa sejati. Dusiang Yang dan orang-orang dari sekte iblis ilusi berada di arah yang berbeda. Jarak di antara mereka agak jauh, jadi mereka tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Baru ketika Dusiang Yang berbicara dan menunjukkan kepalanya, Suemoyan dan yang lainnya menyadari bahwa seseorang telah tiba sebelum mereka. Kamu baik sekali. Ekspresi Kin Lai tampak gelap saat dia melihat botol giyok putih yang dibungkus api perlahan mendarat di depannya. Api pun menjatuhkan botol giyok putih itu dan melayang pergi, tidak bertahan sedetik pun. Mari kita bentuk hubungan yang baik. Dusiang Yang tersenyum. Aku terlalu kasar di negeri api. Aku seharusnya tidak memprovokasi orang gila sepertimu. Namun, setelah itu aku sudah menjauhimu. Aku juga yang memberitahumu bahwa temanmu telah diracuni oleh racun Fudo. Aku rasa kau pasti telah menemukan temanmu melalui informasiku karena kau terburu-buru untuk menemukan Ye Yi Hao dan membalas dendam. Kalau dipikir-pikir, kau masih berhutang budi padaku. Kin Lai mendengus. Pil akumulasi ada di depan matamu. Terserah padamu apakah kau ingin menggunakannya. Aku datang ke sini sebagai penonton. Aku tidak diracuni, dan tidak ada temanku yang diracuni. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dusiang Yang tersenyum santai. Kin Lai berpikir sejenak dengan ekspresi muram di wajahnya. Kemudian, dia mengambil botol giyok putih di depannya. Menarik gabusnya dan mengendusnya. Kemudian, dia menelan lima pil akumulasi di dalam botol giyok itu dalam satu tegukan. Dia berkata dengan acu tak acu, Mulai sekarang, dendam di antara kita akan dihapuskan. Dusiang Yang tertawa getir dan berkata dengan acu tak acu, Jangan cari masalah denganku lagi di masa depan. Aku takut padamu. Kin Lai menyipitkan matanya dan tidak menyela. Dia menggunakan pikirannya untuk merasakan kekuatan obat dari pil akumulasi. Begitu lima pil pemurnian memasuki perutnya, ia dengan paksa melautkannya dengan energinya. Lima gumpalan kekuatan obat yang lembut, seperti lima aliran air hangat, dipandu olehnya dan dikumpulkan di jantung, paru-paru, dan luka tusuk di kakinya. Rasa sakit dari kedua luka itu dengan cepat berkurang. Matanya berbinar saat dia menyadari bahwa ramuan akumulasi yang diberikan Dusiang Yang kepadanya memang obat yang tepat untuk mengobati luka-lukanya dan sangat efektif. Oleh karena itu, ia membelah sebagian pikirannya dan mengarahkan kekuatan obat pil akumulasi untuk menyembuhkan kedua luka tersebut. Namun, matanya masih menatap culi dan yeyi hao. Diam-diam dia menjalin hubungan dengan tiga tetes darah kilin api, tidak berani bersantai sedikitpun. Wus-wus-wus. Culi bagaikan seberkas cahaya bintang di lautan bintang yang luas. Ia terbang terus-menerus di bawah serangan kultus penyihir hitam dan praktisi bela diri keluarga Su. Ia begitu cepat hingga mata manusia hampir tidak dapat mengikutinya. Dari enam praktisi bela diri yang mengelilingi culi, dua di antaranya telah meninggal secara tragis. Mereka berdua adalah praktisi bela diri dari keluarga Su. Baju zirah di tubuh culi tampak seperti ditenun dari bintang-bintang. Baju zirah itu berkilau, menakjubkan, dan dipenuhi dengan aura bintang yang luas dan indah. Kadang-kadang tubuhnya bergetar dan bintang-bintang tiba-tiba beterbangan. Mereka seperti duri-duri pada tubuh landak yang melesat ke segala arah dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ledakan bintang-bintang menyebabkan para praktisi bela diri di sekitarnya sangat menderita. Mereka tidak punya pilihan selain menghentikan serangan mereka dengan paksa dan menggunakan metode pertahanan terkuat mereka untuk memblokir Culi bertarung melawan enam praktisi bela diri sendirian. Dia pertama kali membunuh dua orang, dan dia tampaknya tidak dirugikan melawan empat orang lainnya. Jika Ye Ye Hao dan Su Yan tidak ada di sampingnya, Qin Lai pasti akan lebih memihak padanya dan mengira Culi akan cepat menang. Sayangnya, Ye Ye Hao tidak bertindak. Dia hanya menonton dengan tenang dari samping. Seolah-olah semuanya masih dalam kendali Ye Ye Hao. 445 Ye Ye Hao tenang. Su Yan menggertakkan giginya. Separuh wajahnya yang cantik berlumuran darah, sangat merusak kecantikannya. Kalau saja Ye Ye Hao tidak menghentikannya dengan senyuman, dia pasti sudah menyerang Culi dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pada saat ini, Qin Lai memiliki waktu luang. Dia menggunakan pil akumulasi untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menyipitkan matanya untuk mengamati pertempuran Culi. Pil akumulasi bukanlah pil yang sangat berharga, tetapi memiliki efek yang menakjubkan pada stabilisasi dan pemulihan kedua lukanya. Dia mulai menyalurkan seni roh darah secara diam-diam. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru lirih dalam hatinya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa saat dia menyalurkan seni roh darah dan menyalurkan kekuatan darah, energi roh darah di pembuluh darahnya berkumpul menuju kedua lukanya dengan sendirinya. Gumpalan demi gumpalan energi darah murni dengan cepat berkumpul di bagian lukanya yang rusak. Energi roh darah dan kekuatan obat pil akumulasi bercampur menjadi satu dan menyembuhkan luka-lukanya dengan cara yang menakjubkan. Ia merasakan dengan pikirannya, dan ia bahkan merasakan paru-parunya yang tertusuk dan lubang berdarah di kakinya sembuh sedikit demi sedikit. Dia tanpa sadar melihat ke bawah. Dia melihat luka di dadanya perlahan membentuk keropeng setelah kekuatan es menghilang. Kakinya dalam kondisi yang sama. Terbentuknya keropeng berarti luka sedang dalam tahap penyembuhan dan cepat stabil. Hal ini sangat mengejutkannya. Pil akumulasi seharusnya tidak memiliki efek yang begitu kuat. Lagi pula, itu hanyalah pil kelas mendalam dan seharusnya tidak memiliki efek yang begitu menakjubkan. Saat Kinlai berpikir, matanya tiba-tiba berbinar. Esensi darah dari seni roh darah. Itu dapat menyembuhkan luka fisik dengan cepat. Meskipun ia tidak memiliki saripati darah kehidupan. Mengumpulkan energi dalam darahnya ke dalam luka-lukanya memiliki efek yang menakjubkan. Kekuatan darah adalah sejenis energi kehidupan yang dapat menyembuhkan luka fisik. Tiba-tiba dia mengerti. Ia memikirkan metode untuk mengembunkan saripati darah kehidupan yang tercatat pada paru pertama kitab darah, dan salah satu dari sekian banyak penggunaan saripati darah kehidupan yang menakjubkan untuk menyembuhkan luka fisik. Oleh karena itu, ia menyalurkan seni roh darah lebih keras dan menggunakan energi yang terkandung dalam darahnya untuk merawat luka-lukanya dan membantunya sembuh lebih cepat. Luka-lukanya dengan cepat pulih. Suster Sue, apa yang kita lakukan? Di sisi lain, seorang gadis dari Sekte Iblis Ilusi tak dapat menahan diri untuk menatap Sue Moyan dan bertanya dengan lembut. Mata Sue Moyan yang jernih mengintip melalui dedaunan, melihat pertempuran dari jauh. Wajahnya tenang saat dia berkata dengan suara rendah, mari kita tunggu dan lihat. Dia tidak terburu-buru. Dia juga tahu bahwa semakin kritis situasinya, semakin dia harus menghadapinya dengan tenang. Kian-kian, jangan khawatir, aku punya dua gupenyihir yang tersegel di tanganku. Kita memiliki hak untuk tawar-menawar dengan Ye Ye Hao, kata Sue Moyan. Ya, saya percaya Suster Sue akan menegakkan keadilan bagi saya. Pan Kian-kian berkata dengan patuh. Kakak Ye, mengapa kau tidak membiarkanku menyerang? Mengapa kau tidak cemas? Sue Yan menatap Ye Ye Hao. Tatapan mata Ye Ye Hao acuh-ta'acuh saat dia berdiri diam dari awal hingga akhir. Dia memberinya perasaan yang tak terduga, dan dia tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Semakin banyak orang akan menyadari keributan di sini dan perlahan-lahan berkumpul di sini. Ketika lebih banyak orang datang dan mengetahui bahwa Anda telah meracuni semua orang dengan racun fudo, saya khawatir mereka akan. Ye Ye Hao mencibir dingin ke arah kami. Ini jelas. Sue Yan sangat khawatir. Sebenarnya, alasan aku belum menyerang adalah karena aku sudah menunggu orang-orang ini datang. Ye Ye Hao menyeringai, senyumnya gelap dan kejam. Lagi pula, kau tidak tahu bahwa masih banyak orang yang bersembunyi di sekitar kita bahkan sekarang. Matanya yang gelap tak dapat menahan diri untuk tidak melirik posisi gadis-gadis sekte iblis ilusi. Dia tampaknya telah melihat tempat persembunyian mereka. Sue Yan berteriak. Dia bahkan makin bingung dengan apa yang ingin dilakukan Ye Ye Hao. Kamu tidak perlu khawatir tentang Chu Li. Pergilah ke sana dulu. Dia menunjuk ke arah Kin Lai dan Luo Chen dan memerintahkan dengan acuh-ta'acuh. Urus saja masalah di sana dulu. Seseorang akan mengurus mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Chu Li akan mati. Sue Yan terkejut dan bingung. Ye Ye Hao tidak menjelaskan. Dia tiba-tiba duduk di tempatnya. Di bawah tatapan bingung Sue Yan, Ye Ye Hao merobek pakaian yang menutupi dadanya dan memperlihatkan rongga dadanya yang tembus cahaya. Sue Yan menatapnya dalam-dalam. Ratu Kelabang Bersayap 8 melingkari dada Ye Ye Hao yang tembus pandang. Tubuhnya terus mengembang dan mengerut seiring dengan detak jantungnya. Kaki Kelabang itu menusuk dalam-dalam ke pembuluh darah dan uratnya seperti bilah tajam. Kaki-kaki itu tampaknya terhubung ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Ratu Kelabang Bersayap 8 tiba-tiba melolong. Di bawah tatapan kaget Sue Yan, tiba-tiba menembus kulit dada Ye 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 Hao yang tembus pandang dan menggali keluar. Ia melolong dan tiba-tiba melayang di atas kepala Ye 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 Hao, meringkuk di rambutnya. Benang jiwa tak kasat mata terbang keluar dari kepala Ye 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 Hao dan terhubung dengan ratusan kaki Ratu Kelabang Bersayap 8. Aura hubungan jiwa yang aneh dilepaskan dari dirinya dan serangga induk, menyebabkan jantung orang-orang berdebar-debar. Dengungan dengung-dengung. Ratu Kelabang Bersayap 8 yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba melolong ke arah langit, sayapnya yang setengah hitam seperti sabit mengepak terus-menerus. Aduh! Ah! Sesuatu menyerbu pikiranku. Untuk sesaat, orang-orang yang bersembunyi dalam bayangan, Zhao Xuan, Zhang Cendong, dan lainnya semua memegangi kepala mereka dan berteriak. Mata mereka langsung menjadi bingung. Kebingungan ini berlangsung sesaat, lalu cahaya yang tidak manusiawi, dingin, dan gelap muncul di mata mereka. Tak bernyawa. Qian Qian dan Sue Moyan berteriak pada saat yang sama. Pan Qian Qian, yang telah diracuni oleh racun Fudo, telah kehilangan cahaya terang dan cerdas di matanya. Yang menggantikannya adalah ekspresi gelap, kejam, dan menakutkan. Pan Qian Qian tiba-tiba terbang keluar dari semak-semak, mengabaikan halangan Sue Moyan, dan melesat ke arah Ye Yi Hao bagaikan kilat. Sementara Sue Moyan berteriak, lima sosok lainnya juga terbang keluar dari area hutan yang luas. Orang-orang ini mengenakan seragam gunung binatang dan sekolah Tian Qi. Mata mereka dipenuhi garis-garis hitam. Ekspresi mereka gelap dan dingin. Mereka semua diracuni oleh racun Fudo. Bahkan Zhao Xuan dan Zhang Cendong. Mereka bergerak mengikuti lolongan itu. Mereka menyerbu ke arah Ye Yi Hao, pikiran mereka diambil paksa. Pan Qian Qian, Zhao Xuan, dan delapan tokoh lainnya dengan cepat tiba di lokasi Ye Yi Hao. Kemudian, mereka menyerang Culi pada saat yang sama tanpa ragu-ragu. Katakan pada keluarga Sumu untuk pergi. Ye Yi Hao terkeke aneh saat dia memberi perintah. Mata Sue Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya dalam sepuluh detik, serangan mendadak Ye Yi Hao telah menyebabkan situasi berubah drastis. Ye Yi Hao sebenarnya mampu melewati ratu kelabang bersayap delapan. Para praktisi bela diri yang telah diracuni oleh racun Fudo langsung ditahan. Saat Pan Qian Qian dan lima orang lainnya menyerbu keluar, banyak sosok muncul di hutan yang belum diratakan. Orang-orang yang bersembunyi semuanya terungkap dalam sekejap. Karena tidak ada energi roh dunia di tempat ini, persepsi praktisi bela diri sangat terbatas. Tidak ada yang bisa mendeteksi gerakan jiwa makhluk hidup di sekitar mereka. Du Siang Yang dan Sue Mo Yan dari Sekte Setan Ilusi tidak jauh dari satu sama lain. Tetapi sebelum Du Siang Yang mengatakan apapun, Sue Mo Yan juga tidak tahu bahwa Du Siang Yang bersembunyi. Namun, yang lainnya tidak bisa, tetapi Ye Yi Hao bisa. Melalui aura racun Fudo dan ratu kelabang bersayap delapan, dia dapat dengan jelas mendeteksi orang-orang yang bersembunyi. Hanya ini saja yang membuatnya lebih kuat dari semua orang di sini. Dia juga bisa membuat rencana baru berdasarkan kedatangan orang yang diracuni. Culi, dari delapan orang yang mati-matian mencoba membunuhmu, satu berasal dari Sekte Iblis Ilusi, dua dari Gunung Pedang Surgawi, dan lima sisanya dari Sekolah Tianqi dan Gunung Binatang. Heh, mereka semua diracuni. Mari kita lihat apakah kamu akan membunuh mereka atau tidak. Ye Yi Hao tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membunuhmu. Dan jika kau membunuh mereka, para penonton dari Sekte Iblis Ilusi, Gunung Pedang Surgawi, Sekolah Tianqi, dan Gunung Binatang Buas tidak hanya tidak akan membantumu, mereka juga akan menyerangmu. Hahaha, mari kita lihat apa yang akan kau pilih. Dia melirik Su Yan lagi. Sekarang, apakah kamu masih khawatir kita akan diserang oleh sekelompok orang? Biarku beritahu, jika ada orang yang diracuni oleh racun Fudo berani muncul dalam jarak lima kilometer dariku, aku dapat segera mengendalikan jiwa sejati dan pikiran mereka melalui serangga induk. Aku dapat membunuh mereka dengan segera. Su Yan terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yi Hao belum bertindak. Karena Ye Yi Hao tidak perlu bertindak sama sekali. Dia sama sekali tidak takut diserang oleh sekelompok orang. Sebaliknya, ia menunggu dengan sabar hingga lebih banyak orang tiba karena ia tahu ada orang lain yang juga diracuni oleh racun Fudo. Dan orang-orang itu akan menjadi pedang Ye Yi Hao. Dia tidak hanya bisa menggunakannya untuk membunuh Culi, dia juga bisa menggunakannya untuk membatasi rekan-rekan mereka yang telah berkumpul. Misalnya, Su Emo Yan. Lihat saja, kalau kau berani menyentuhku, aku jamin temanmu yang diracun itu akan bunuh diri dalam waktu tiga detik. Ye Yi Hao memandang Su Emo Yan dari jauh dan tertawa dengan ekspresi gembira. Beberapa praktisi bela diri sekte artefak surgawi dan gunung sepuluh ribu binatang juga berada dalam jangkauan peringatan Ye Yi Hao. Jika kalian tidak ingin rekan kalian mati dengan mengerikan, maka perhatikan baik-baik. Haha, mereka membunuh Culi, atau Culi yang membunuh mereka. Heh, jika Culi membunuh mereka, apa yang akan kalian lakukan? Su Emo Yan dan dua kelompok praktisi bela diri yang tidak diracuni oleh racun Fudo memperlihatkan ekspresi gelap dan jelek. Alasan orang-orang ini membawa teman-teman mereka yang diracun adalah karena mereka ingin menyembuhkannya. Dari sini, dapat dilihat bahwa kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Mereka bergegas datang karena mereka tidak ingin melihat rekan mereka mati sedikit demi sedikit. Hal ini terutama berlaku bagi Su Emo Yan. Dia sangat menghargai setiap saudara perempuannya. Dia menganggap Pan Kian Kian sebagai adik perempuannya, dan dia tidak akan membiarkan Pan Kian Kian mati. Dia juga tidak bisa menerima Culi membunuh Pan Kian Kian. Dengan cara ini, karena getaran yang hebat dan terbongkarnya posisi Ye Yi Hao, kelompok-kelompok praktisi bela diri yang berkumpul dari segala arah tidak dapat menimbulkan ancaman sama sekali kepada Ye Yi Hao karena rekan-rekan mereka yang diracuni sedang dikendalikan. Sebaliknya, Ye Yi Hao bisa menggunakan praktisi bela diri yang diracuni untuk membuat Culi ragu. Jika Culi berhati-hati dan tidak mau membunuh, maka dia yang sudah sangat kelelahan oleh taktik gelombang manusia milik Ye Yi Hao, kemungkinan besar akan dibunuh oleh para praktisi bela diri yang diracuni itu. Jika dia mengabaikan semuanya dan membunuh praktisi bela diri yang diracuni di sekitarnya, Su Emo Yan dan yang lainnya tidak akan menutup mata. Paling tidak, mereka akan mengalihkan setengah dari kebencian mereka kepada Culi. Jika seperti ini, Culi bukan saja tidak akan bisa menerima bantuan dari mereka yang datang, ia juga akan mendapat musuh baru dan mati di sini. Ye Yi Hao, yang telah menonton dengan tenang dari samping, mengambil kendali atas seluruh situasi saat ia bertindak. Ia membuat semua orang merasa sangat pasif dan tidak berani membunuh dengan ceroboh. 446. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari kultus penyihir hitam, dia penuh dengan tipu daya jahat dan berencana melawan semua orang. Du Xiang Yang mengumpat. Dia berjalan keluar dari tempat persembunyiannya dan perlahan-lahan bergerak menuju posisi Qin Lai dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia sendirian, dia tidak diracuni, begitu pula teman-temannya. Dari semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang bisa mengabaikan ancaman Ye Yi Hao sepenuhnya. Ini karena Ye Yi Hao tidak memiliki bukti yang memberatkannya. Setelah Pan Kian-Kian terbang keluar, Sue Moyan dan keempat gadis sekte iblis ilusi tahu bahwa jejak mereka telah terungkap dan tidak perlu lagi bersembunyi. Mereka berjalan satu demi satu. Mereka berjalan menuju Ye Yi Hao. Kau punya dua serangga fudo di tanganku. Sue Moyan berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Tujuanku datang ke sini sangat sederhana. Berikan aku setetes darah induk serangga, dan aku akan memberimu dua serangga fudo hidup. Dia tidak berniat berbasa-basi dengan Ye Yi Hao. Dia langsung mengeluarkan alat tawar menawarnya dan memaksa Ye Yi Hao untuk mengakui kekalahan. Aku ingin Kian-Kian aman. Kalau tidak, aku akan membunuh dua serangga fudo milikmu. Dia mengeluarkan ilusori Demon Org. Bola itu berisi banyak ilusi yang tidak terduga. Dia samar-samar bisa melihat dua serangga fudo kecil yang tersegel di dalamnya. Dia mengangkatnya ke arah Ye Yi Hao. Aku tahu bahwa serangga fudo dapat disempurnakan tanpa henti. Setiap serangga fudo membutuhkan sebagian darah induk serangga dan jiwamu untuk memeliharanya secara perlahan. Setetes darah induk serangga untuk dua serangga fudo. Ini adalah tawaran yang sangat bagus untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Mata gelap Ye Yi Hao menatap dalam-dalam ke arah bola iblis ilusi dan dua serangga fudo yang tersegel. Dia berpikir sejenak dan mengerutkan kening. Dia berkata, jika Culi terbunuh lebih dulu. Jika temanmu masih hidup, saya dapat berdagang dengan Anda untuk serangga fudo. Tunggu saja. Kita tunggu saja sampai pertarungan mereka berakhir. Sementara itu, sebaiknya kamu bersikap baik. Apakah kau tidak takut aku akan membunuh dua serangga fudo milikmu? Wajah Sue Moyan berubah dingin. Serangga fudo sangat penting bagiku. Namun, aku percaya bahwa temanmu lebih penting bagimu daripada serangga fudo bagiku. Ye Yi Hao menyeringai dingin. Jika kedua serangga fudo itu mati, saya hanya perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk membiarkannya lagi dengan serangga induknya. Paling-paling, saya perlu menghabiskan darah dan energi jiwa. Tapi temanmu itu, begitu dia mati, aku khawatir tidak ada cara baginya untuk hidup kembali. Sue Moyan tiba-tiba terdiam. Matanya yang dingin menunjukkan niat membunuh dan dingin yang kuat. Setelah beberapa saat, dia berkata, biarkan temanku pergi dan berikan aku setetes darah. Saya segera meninggalkan cacing penyihir itu dan pergi. Ye Yi Hao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Sue Moyan menarik nafas dalam-dalam dan memandang pan kian-kian dari jauh. Dia menggertakan giginya dan tiba-tiba memperingatkan Chuli, jika kamu membunuh kian-kian, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata-kata ini berarti dia telah berkompromi. Karena itu, Ye Yi Hao tertawa terbahak-bahak. Pergi ke sana dan bunuh Luo Chen dan rekan Chuli, perintahnya pada Su Yan. Su Yan akhirnya merasa lega. Karena di matanya, Ye Yi Hao telah menguasai situasi. Oleh karena itu, dia dengan patuh berjalan menuju Luo Chen dan Qin Lai. Qin Lai yang sedang memulihkan diri dengan seni roh darah, tiba-tiba menjadi waspada saat melihat Su Yan datang. Kedua praktisi bela diri keluarga Xiaohu dan Lin yang sebelumnya ditahan oleh Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong kini mengendalikan roda api ungu dan bulu ekor tujuh burung, bersiap untuk menyerangnya lagi. Mata Su Yan juga menatapnya dari jauh, seolah-olah dia juga bersiap untuk menyerangnya terlebih dahulu. Hal ini memaksanya untuk menghentikan pemulihan dan bersiap untuk melanjutkan perjuangan. Saya akan membantu Anda membeli waktu 15 menit. Tiba-tiba, suara Dusiang Yang terdengar dari belakangnya. Dusiang Yang benar-benar berdiri diam di depannya dan menatap Su Yan dan dua praktisi bela diri keluarga Xiaohu dan Lin dengan malas. Lewati aku dulu. Qin Lai tiba-tiba terdiam. Sambil mengerutkan kening, dia berkata dengan suara rendah, dendam di antara kita sudah terhapus. Aku ingin kau berhutang budi padaku. Apa? Tidak boleh. Dusiang Yang berbalik dan menunjukkan senyum cerah. Aku ingin kau, Qin Lai, berhutang budi padaku sekali. Saat dia berbicara, Su Yan melayang mendekat. Dusiang Yang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu benar-benar akan ikut campur? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Dusiang Yang tersenyum dan menatap Su Yan, praktisi bela diri keluarga Xiaohu dan Lin. Kemudian ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap saat dia berteriak, tetapi Qin Lai datang dengan token pedang gunung pedang surgawi. Luo Chen, Zhao Xuan, dan Zhang Chendong semuanya memegang token pedang gunung pedang surgawi. Beberapa praktisi bela diri gunung pedang surgawi juga meninggal secara tragis karena racun fudo. Su Yan memasang ekspresi terkejut. Dia telah mempelajari Dusiang Yang dan tahu bahwa dia dan Luo Chen tidak berhubungan baik. Sebelum ujian ini, dia telah kalah dari Luo Chen dan berpartisipasi dalam ujian sebagai seorang loneranger. Dia tidak mengerti mengapa Dusiang Yang tiba-tiba berkata seperti itu di saat yang kritis seperti ini. Dia tidak bisa mengerti. Karena mereka berasal dari gunung pedang surgawi, dan aku juga seorang praktisi bela diri gunung pedang surgawi. Dusiang Yang jarang bersikap serius, dan mereka tidak bisa menoleransiku. Mereka melihatku sebagai duri dalam daging mereka. Namun, mereka tetaplah praktisi bela diri gunung pedang surgawi. Kalian tidak dapat membunuh mereka di hadapanku. Mereka mewakili kehormatan gunung pedang surgawi, dan aku tidak akan membiarkan kehormatan gunung pedang surgawi dipermalukan. Saat dia selesai berbicara, bola-bola api yang ganas tiba-tiba keluar dari tubuh Dusiang Yang. Api yang menyala-nyala itu berubah menjadi burung phoenix yang berkilauan dan bermandikan api. Dengan postur yang indah, burung itu turun ke arah Suyan dan yang lainnya dengan langit yang penuh dengan api. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Dusiang Yang terbakar oleh api saat dia mengayunkan pedang di tangannya. Langit yang penuh dengan api juga melonjak ke arah Suyan dan menyelimuti mereka. Qin Lai tiba-tiba membeku. Luo Chen, yang auranya sudah melemah, diserang balik oleh Xiaoyuan dan Lin Dongsing. Tubuhnya dipenuhi luka-luka bersilang dan berlumuran darah. Tetapi saat ini, dia menatap Dusiang Yang dengan ekspresi terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa selama pemilihan murid inti Gunung Pedang Surgawi, dia telah menggunakan semua metodenya untuk mengalahkan Dusiang Yang dan memaksanya menyerahkan posisi pemimpin. Dia mengira setelah pertarungan itu, jika dia dan Dusiang Yang bertemu di pengadilan, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Sebenarnya, di lubuk hatinya, dia telah berpikir untuk mencari kesempatan membunuh Dusiang Yang. Seandainya Dusiang Yang keluar hidup-hidup, dia akan menimbulkan masalah baginya di Gunung Pedang Surgawi. Dia tidak pernah menyangka Dusiang Yang akan membantunya bertarung. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang disangkanya sebagai lawan terhebat Gunung Pedang Surgawi akan tiba-tiba tampil di saat kritis dan bertarung sampai mati. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia belum pernah mengerti Dusiang Yang. Tapi Kin Lai agak mengerti. Orang bernama Dusiang Yang ini telah menyerangnya sejak awal. Daripada membiarkannya dibunuh oleh orang lain, Dusiang Yang tiba-tiba menyerangnya. Daripada mempermalukan Gunung Pedang Surgawi dengan tangannya sendiri, dia mungkin juga membunuhnya saat dia melihatnya. Namun, setelah pertarungan Dusiang Yang dengannya memastikan kekuatannya, sikapnya tiba-tiba berubah drastis. Setelah itu, ketika Dusiang Yang bertemu dengannya lagi, dia bukan saja tidak memprovokasi dia, dia malah sering menghindarinya, tidak mau bertarung sampai mati dengannya. Bahkan masalah Song Ting Yu yang terinfeksi racun fudo. Benar pula bahwa Dusiang Yang adalah orang yang memberitahunya tentang Song Ting Yu. Kalau tidak, Song Ting Yu pasti sudah meninggal sejak lama. Kin Lai melihatnya, Dusiang Yang ini adalah seorang praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi sejati. Dia bangga akan kejayaan Gunung Pedang Surgawi dan mempermalukan Gunung Pedang Surgawi. Awalnya, Dusiang Yang ingin membunuhnya karena ia mengira kultifasinya rendah dan dapat dengan mudah dibunuh oleh praktisi bela diri manapun dari delapan kekuatan lainnya. Ia mengira Kin Lai akan mempermalukan Gunung Pedang Surgawi dan mempermalukan Gunung Pedang Surgawi. Demi kejayaan Gunung Pedang Surgawi, Dusiang Yang tidak ragu untuk menyerangnya. Kali ini, Su Yan dan yang lainnya ingin membunuhnya, Xiaoyuan dan Lin Dong Sing hampir saja membuat Luo Chen kelelahan, jadi dia menggunakan Kin Lai sebagai alasan untuk melompat keluar lagi. Atau demi kejayaan Gunung Pedang Surgawi. Dusiang Yang bangga menjadi praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi. Dia tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan Gunung Pedang Surgawi. Dia, yang memegang token Pedang Gunung Pedang Surgawi, dan Luo Chen mewakili Gunung Pedang Surgawi. Oleh karena itu, Dusiang Yang dengan tegas tampil menonjol. Karena dia ingin melindungi kejayaan Gunung Pedang Surgawi. Kin Lai tiba-tiba merasa sedikit hormat pada Dusiang Yang. Dia adalah orang yang sedikit keras kepala, sedikit keras kepala, dan sedikit tidak masuk akal. Orang ini berasal dari Gunung Pedang Surgawi. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, Gunung Pedang Surgawi telah melonjak dari kekuatan kecil yang tidak dikenal menjadi kekuatan peringkat perak. Yang benar-benar diandalkan oleh kekuatan ini bukanlah orang lain, tetapi orang-orang keras kepala seperti Dusiang Yang. Selalu orang-orang seperti Dusiang Yang yang menopang Gunung Pedang Surgawi. Baiklah, aku akui bahwa aku, Kin Lai, berhutang budi padamu. Kin Lai tiba-tiba berteriak. Di masa depan, selama kamu, Dusiang Yang, membutuhkanku untuk membalas budimu, aku pasti akan membalas budimu. Ha ha ha, baguslah kalau kamu ingat. Dusiang Yang tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi gembira. Kin Lai tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila lagi. Dia tidak lagi memperhatikan Luo Chen, yang sedang dalam bahaya besar. Dia tidak melihat Dusiang Yang, yang telah menyerbu masuk dengan kepala terlebih dahulu. Dia tidak melihat Cu Li, yang dikelilingi oleh delapan orang yang telah diracuni oleh racun Fudo. Dia hanya menatap Ye Yi Hao. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa dia hanya bisa menemukan jalan keluar dari situasi tanpa harapan ini melalui Ye Yi Hao. Jika dia ingin keluar dari situasi ini, dia hanya bisa menargetkan Ye Yi Hao dan menyebabkan Ratu Kelabang bersayap delapan kehilangan kendali atas orang-orang yang diracuni. Jika tidak, semua pendatang baru yang hadir yang dapat membantunya menghadapi Ye Yi Hao hanya akan dapat menonton dari pinggir lapangan. Mereka bahkan mungkin menargetkan Cu Li karena orang-orang yang diracuni dibunuh oleh Cu Li. Dia jelas mengerti hal ini. Sambil menyipitkan matanya, dia menggunakan pikirannya untuk memanggil tiga esensi darah kehidupan. Di bawah kendalinya sebelumnya, darah merah tua dari Master Generasi Ketiga telah diam-diam mendarat di pasir abu-abu di samping Ye Yi Hao. Tiga tetes darah kilin api sangat dekat dengan Ye Yi Hao. Sebelumnya, Ye Yi Hao tidak mengizinkan Ratu Kelabang bersayap delapan terbang keluar dan menjalin hubungan dengan induk serangga. Dia sangat waspada dan tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyergapnya. Sekarang, Ye Yi Hao telah memerintahkan Ratu Kelabang bersayap delapan untuk melayang di atas kepalanya dan menggunakan jiwa sejatinya untuk mengendalikan delapan orang yang diracuni. Tentu saja, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Karena itu, dia memanggil para praktisi bela diri kultus penyihir hitam yang telah menyerang Chuli sebelumnya ke sisinya. Ini untuk mencegah orang lain tiba-tiba menyerangnya. Kenyataannya, saat Ye Yi Hao telah menjalin hubungan dengan induk serangga, dia telah menjauh dari kelompok yang bertarung atas kemauannya sendiri. Pada saat ini, dia tidak hanya sangat jauh dari Chuli, dia juga sangat jauh dari Sue Moyan. Chuli, Sue Moyan, dan yang lainnya dipisahkan oleh Kin Lai. Tentu saja, mereka semakin menjauh darinya. Selain beberapa praktisi bela diri kultus penyihir hitam, tidak ada orang lain selain dia. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Kin Lai, yang berada paling jauh darinya, telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya sejak awal pertempuran, sebelum debu dari bom mendalam Terminator benar-benar mengendap. Tidak ada seorang pun di sampingnya. Namun, ada tiga tetes darah kilin api yang terkubur di pasir abu-abu. Pada saat ini, tubuh Chuli terus-menerus dihantam oleh artefak roh di bawah serangan tak kenal takut dari delapan praktisi bela diri beracun. Tubuh Chuli diselimuti cahaya bintang saat dia bergoyang di udara. Ekspresinya berubah saat dia berusaha sekuat tenaga menahan diri. Dia menahan diri untuk tidak membunuh delapan orang itu. Dia tahu betul bahwa ini adalah rencana jahat Ye Yi Hao terhadapnya. Jika dia tertipu, Sue Moyan dan penonton lainnya tidak hanya tidak akan membantunya, mereka akan mengarahkan tombak mereka padanya. Qin Lai menatapnya dari jauh. Dia tahu bahwa Chuli berada dalam posisi yang sulit, dan dia juga tahu bahwa Chuli akan meledak pada akhirnya. Dia akan membunuh delapan orang untuk melindungi dirinya. Dari ekspresi Chuli, Qin Lai tahu bahwa saatnya sudah dekat. Dia tahu bahwa Chuli tidak bisa bertahan lama. Di sampingnya, Du Xiangyang melawan serangan Su Yan dan dua praktisi bela diri lainnya sendirian. Du Xiangyang, yang menghunus pedang panjang berapi dan menggunakan seniroh api untuk mewujudkan burung Phoenix yang menyala. Tidak mampu memperoleh banyak keuntungan melawan ketiganya. Tidak jauh darinya, Luo Chen berlumuran darah akibat serangan Xiaoyu Wan dan Lin Dong Sing. Dia dalam bahaya besar. Setiap orang yang bisa menjadi ancaman bagi Ye Yi Hao tidak berani bertindak gegabu karena takut menyakiti orang yang tidak bersalah, atau terjebak dalam pengepungan yang ketat dan bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan diri untuk membunuh Ye Yi Hao. Mereka tidak berani, atau tidak bisa. Situasinya masih dalam kendali Ye Yi Hao. Dia terus mengamati situasi dengan ekspresi tenang dan santai. Suster Sue, seorang gadis dari Sekte Iblis Ilusi, berseru liri, kekhawatiran tergambar jelas di wajahnya. Keempat gadis Sekte Iblis Ilusi lainnya juga memiliki ekspresi khawatir saat mereka menatap pan kian-kian dengan cemas. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tunggu saja. Mudah-mudahan, akan muncul perkembangan baru. Jika tidak, mereka hanya bisa berharap kian-kian dan yang lainnya akan membunuh Culi. Sue Moyan mendesah dalam hati. Dia tidak punya solusi yang lebih baik dan hanya bisa memilih untuk menunggu dan melihat. Dia tidak berani bertindak gegabu. Jika dia berani menyerang Ye Yi Hao, pan kian-kian akan langsung mati. Ini jelas bukan hasil yang ingin dia lihat. Namun, dia juga tahu bahwa Culi bukanlah tipe orang yang mudah diajak bicara. Saat Culi dipaksa ke sudut, dia pasti akan membunuhnya. Sangat mungkin pan kian-kian akan dibunuh oleh Culi. Jika memang begitu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan Culi, dia akan tetap menyimpan dendam terhadapnya. Ini akan menyebabkan dia dan Culi tidak dapat bekerja sama dengan mulus. Ada juga beberapa seniman bela diri dari sekolah Tianqi dan Gunung Binatang yang menonton dengan dingin dari samping. Mereka memiliki saudara yang juga menyerang Culi, jadi mereka tidak berani bertindak gegabu. Mereka memiliki ide yang sama dengan Sue Moyan. Mereka berharap akan ada perubahan baru yang memungkinkan mereka menemukan kesempatan untuk membalikkan situasi yang tidak menguntungkan saat ini. Mereka semua menunggu dalam diam, penuh harapan dalam hati. Tiba-tiba, tiga tetes darah yang tampak seperti batu darah mengembun menjadi tiga berkas cahaya berdarah. Dari depan dan belakang Yeyi Hao dalam sekejap. Dia melesat dari sisi kiri. Begitu cepatnya, sehingga mata manusia hampir tidak dapat bereaksi. Wus-wus-wus. Tiga sinar cahaya merah tua itu langsung berubah menjadi tiga kilin api yang berkobar dengan amukan api. Ratu Kelabang bersayap delapan di atas kepala Yeyi Hao. Para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam yang telah melindungi Yeyi Hao selama ini tidak dapat bereaksi tepat waktu sama sekali. Saat mereka berteriak, tiga nyala api kilin api tiba-tiba melilit Yeyi Hao dan Ratu Kelabang bersayap delapan, berderak dan membakar dengan hebat. Aduh! Ekspresi Yeyi Hao berubah untuk pertama kalinya saat dia melolong ke langit. Lingkaran cahaya biru yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya dan melindunginya. Namun, satu-satunya hal yang benar-benar menjadi sasarannya adalah bola darah fire kilin. Dua bola api kilin api yang menyala-nyala lainnya menargetkan Ratu Kelabang bersayap delapan. Sementara ia mempertahankan diri, dua bola api telah melilit Ratu Kelabang bersayap delapan dan membakar serta meleburnya dengan api yang ganas. Dengungan dengung-dengung Ratu Kelabang bersayap delapan mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga. Lolongan itu seperti senjata tajam yang menusuk gendang telinga semua orang. Semua orang merasa kepala mereka akan terbelah. Pan Kian Kian, Zhao Xuan, Zhang Chengdong, dan delapan orang lainnya secara mengejutkan meneteskan darah kotor dari mata, hidung, telinga, dan mulut mereka, menyebabkan delapan orang yang diracuni itu tampak sangat mengerikan. Anehnya, saat kedelapan orang itu mengeluarkan darah dari semua lubang, mereka berhenti menyerang Culi pada saat yang sama. Kegelapan dan kekejaman di mata mereka dengan cepat memudar. Ekspresi mereka tampak bingung, dan mereka tampaknya perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehat mereka. Karena Ratu Kelabang bersayap delapan sedang dibakar dan dimurnikan oleh kilin api, ia tidak dapat fokus dan bekerja sama dengan Ye Ye Hao untuk mengendalikan orang-orang yang terkena racun. Delapan orang yang pikiran dan jiwanya dikendalikan tampaknya telah terlepas dari belenggu mereka dan segera kembali normal. Kian-kian-kian-kian tampaknya telah terbangun. Kian-kian telah mendapatkan kembali rasionalitasnya. Besar. Kakak ketiga, kakak ketiga, bangun. Di sisi lain, seorang praktisi bela diri gunung binatang juga berteriak. Mata linglung dari praktisi bela diri Bismountain yang juga diracuni memudar saat dia jelas terbangun. Aku baik-baik saja. Delapan orang yang diracuni itu langsung terbangun dan mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan yang berkepanjangan. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Yeyi Hao dan tiga bola api kilin yang membakarnya. Selain culi, tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Tidak ada yang tahu dari mana tiga bola api kilin itu berasal. Namun, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Dari lubuk hati mereka, mereka berterima kasih kepada tiga bola api kilin dan orang yang telah melepaskan api tersebut. Setiap orang yang diracuni oleh racun Fudo harus segera meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Pada saat ini, Qin Lai, yang berada sangat jauh dari Yeyi Hao, tiba-tiba berteriak, aku mungkin tidak dapat benar-benar memurnikan serangga induk. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, jadi cepatlah. Saat dia mengatakan ini, semua orang yang melihat ke arah Yeyi Hao mengalihkan pandangan mereka dan tiba-tiba menatap Qin Lai. Beberapa orang bahkan menduga jika Qin Lailah yang telah melepaskan tiga bola api kilin api. Ini karena tubuh Qin Lai tidak memiliki getaran api yang kuat, dan dia jelas tidak mengolah seni roh api. Bagaimana dia bisa mengendalikan tiga bola api? Banyak orang yang menatap ke arah Dusiang Yang. Ini karena tubuh Dusiang Yang diselimuti api, dan dia jelas tidak menguasai seni roh api. Bagaimana dia bisa mengendalikan tiga bola api itu? Mereka merasa bahwa Dusiang Yang mungkin adalah orang kunci yang memainkan peranan. Kian-kian, tinggalkan tempat ini. Saudara ketiga, cepatlah pergi. Saudara kelima, segera pergi. Zhao Xuan, Zhang Cheng Dong, cepat pergi. Meskipun mereka curiga, orang-orang ini tidak bodoh. Mereka tahu apa keputusan yang paling bijaksana saat ini. Oleh karena itu mereka meneriakkan peringatan. Dengan pan-kian-kian dan Zhao Xuan sebagai pemimpin, delapan orang yang diracuni itu bangun satu demi satu dan dengan cepat memahami situasinya. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang cerdas dan tegas. Mereka tahu bencana apa yang akan mereka hadapi jika tetap tinggal di sini. Seperti yang diduga, mereka semua melarikan diri secepat mungkin. Delapan sinar cahaya melesat ke delapan arah yang berbeda, berteriak dan menjerit. Cahaya itu seperti sambaran petir, seolah-olah mereka menggunakan semacam seni melarikan diri untuk melarikan diri. Du Xiangyang, itu pasti Du Xiangyang. Su Yan, Xiao Hou Yuan, Lin Dong Sing, bunuh Du Xiangyang dulu. Ye Ye Ho meraung liar di dalam tiga bola api kilin. Dia yakin bahwa orang yang telah melepaskan api kilin api adalah Du Xiangyang, satu-satunya orang yang menguasai seni roh api dan ahli di dalamnya. Menurutnya, Kin Lai yang membuat keributan besar itu hanya pengali perhatian Du Xiangyang. Dia hanya berusaha menutupi kesalahan Du Xiangyang. Raungannya pun membuat orang-orang yang tadinya ragu segera membenarkan kecurigaannya. Kin Lai hanya melindungi Du Xiangyang. Dengan cara ini, tatapan semua orang ke arah Du Xiangyang dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mereka semua mengira Du Xiangyang telah membalikkan keadaan. Di mata mereka, Kin Lai hanyalah sebuah kekalahan bagi Du Xiangyang. Salah satu orang yang melindungi Du Xiangyang dari sekolah Tianqi berteriak. Orang-orang yang melindungi Du Xiangyang dari gunung binatang juga berteriak. Empat sosok melesat keluar bagaikan kilat, melemparkan artefak roh di tangan mereka. Artefak roh itu terbang ke arah Su Yan di tengah cahaya roh yang menyilaukan. Orang-orang ini mengira bahwa Du Xiangyang adalah kuncinya, dan langsung menjadi bersemangat saat mereka mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Du Xiangyang. Xiaoyuan, Lin Dongsing, Su Yan, dan yang lainnya juga mengira bahwa Du Xiangyang adalah kuncinya, dan menyerang Du Xiangyang dengan marah. Mereka ingin segera membunuhnya sehingga dia tidak dapat memengaruhi tiga bola api kilin api dan membiarkan Ye Ye Hao mendapatkan kembali kendali atas situasi dan memaksa orang-orang yang diracuni kembali. Du Xiangyang membuka mulutnya untuk menjelaskan. Namun, serangan Xiaoyuan, Lin Dongsing, dan Su Yan menenggelamkannya sepenuhnya. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Qin Lai juga tercengang. Dia menyaksikan Xiaoyuan, Lin Dongsing, Su Yan, dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gila dan melepaskan serangan terkuat mereka untuk mengepung Du Xiangyang. Du Xiangyang ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia tahu bahwa dia telah menerima peluru itu demi Qin Lai. Sayangnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskannya. 448 Untuk sementara waktu, Du Xiangyang menjadi target yang ingin segera disingkirkan oleh Ye Ye Hao, Su Yan, dan yang lainnya. Tidak ada yang memperhatikan Qin Lai. Mereka semua mengira Qin Lai bukanlah ancaman. Kenyataannya, bahkan Su Mo Yan, Luo Chen, dan para praktisi bela diri dari sekolah Tianqi Gunung Binatang mengira bahwa Du Xiangyanglah yang menggunakan api kilin untuk mematahkan kendali Ye Ye Hao dan ratu kelabang bersayap delapan atas orang-orang yang diracuni. Dari semua orang yang hadir, hanya Culi yang tahu bahwa Qin Lai adalah orang yang memainkan peran penting. Su Mo Yan, apa yang kau lakukan? Bantu aku membunuh Ye Ye Hao, teriak Culi. Sebuah spanduk yang cemerlang tiba-tiba terbang keluar dari cincin luar angkasa miliknya. Begitu spanduk itu berkibar, langit dipenuhi dengan cahaya bintang yang cemerlang. Cahaya bintang yang misterius dan luas beriak keluar dari spanduk dan berubah menjadi sungai bintang yang mempesona yang menghubungkan langit dan bumi. Cahaya itu langsung jatuh ke kepala Ye Ye Hao. Su Mo Yan dari Sekte Iblis Ilusi juga bereaksi dan berteriak, Bantu aku menghadapi anggota keluarga Yu dari kultus penyihir hitam. Dia sendiri memegang bola Iblis Ilusi. Sosoknya berkelebat, meninggalkan banyak bayangan yang indah dan ilusi saat dia menyerang Ye Ye Hao. Dia telah melihat situasinya dengan jelas. Tidak peduli siapapun orangnya, orang-orang yang menggunakan tiga api kilin untuk menghancurkan kendali Ye Ye Hao dan ratu kelabang bersayap delapan atas orang-orang yang diracuni tetaplah Ye Ye Hao dan induk serangga. Sekte Iblis Ilusi dan kultus penyihir hitam bagaikan api dan air di benua pembantaian surgawi. Dia telah menyegel dua serangga Fudo dan menyebabkan kematian Little Dai dan Little One. Bahkan jika dia mendapatkan darah serangga induk kali ini, dia masih akan menemukan Ye Ye Hao untuk membalas dendam di masa depan. Sekarang kesempatan bagus seperti itu ada di depannya, dia tentu tahu apa yang harus dilakukan. Wus-wus-wus-wus. Tiga nyala api kilin terus-menerus membelit Ye Ye Hao dan ratu kelabang bersayap delapan dan membakar mereka dengan ganas. Serangga Fudo bersayap itu mengeluarkan lolongan melengking di dalam api. Lolongannya begitu keras hingga kulit kepala seseorang terasa geli dan jiwanya terasa seperti hendak runtuh. Lingkaran cahaya biru beriak dari tubuh Ye Ye Hao saat ia menggunakan perisai energi untuk melindungi tubuhnya dari pembakaran dan pemurnian api. Ia juga meringis dengan ekspresi yang luar biasa. Bunuh Du Siang Yang segera, Ye Ye Hao berteriak dengan marah. Su Yan, Lin Dong Sing, dan Xia Huyuan, serta dua seniman bela diri lainnya, dikelilingi oleh cahaya spiritual. Senjata spiritual di tangan mereka bersiul saat mereka menyerang Du Siang Yang. Bam! Kipas bulu di tangan Su Yan terbuat dari emas dan besi, dan diukir dengan totem naga yang indah. Saat dia mengumpulkan energi spiritualnya, seekor naga bertanduk hitam lega meraung keluar dari kipas itu. Dia menggigit dada Du Siang Yang dengan ganas. Lin Dong Sing menunjuk dengan jarinya, dan kapak emas sepanjang lengannya memancarkan cahaya keemasan yang tajam saat menebas ke arah Du Siang Yang. Xia Huyuan meraung marah saat dia menyalurkan senirohnya, menyebabkan area di sekitar Du Siang Yang berubah menjadi badai yang mengamuk, mengisolasi indera dan penglihatan Du Siang Yang. Suara mendesing. Burung Phoenix api yang diciptakan Du Siang Yang dengan kekuatan api tiba-tiba hancur berkeping-keping. Di tengah kobaran api, tubuh Du Siang Yang tiba-tiba terlempar ke udara. Dia mendarat di samping Kin Lai dengan keras. Darah mengalir dari sudut mulut Du Siang Yang. Wajahnya memerah, dan matanya dipenuhi dengan kepahitan. Lindungi Du Siang Yang. Pada saat ini, para praktisi bela diri dari Gunung Binatang, Sekolah Tian Qi, dan Luo Chen akhirnya tiba. Mereka segera bergabung dalam pertempuran dan mencegat bibit inti dari tiga keluarga besar, mencegah mereka membunuh Du Siang Yang lagi dan benar-benar melenyapkannya. Bukan aku. Aku bukanlah orang yang menciptakan api kilin. Du Siang Yang tersenyum pahit saat menjelaskan. Aku tahu itu bukan kamu. Kin Lai juga tidak berdaya. Dia sempat berteriak bahwa dia lah yang melepaskan api kilin api, namun hal itu hanya menarik perhatian orang banyak sesaat. Setelah itu, semua orang mengira bahwa Du Siang Yang, seorang praktisi seniro api yang telah mencapai tahap akhir alam Neterpasage, adalah pelaku sebenarnya. Di mata semua orang, dia hanya membantu menutupi Du Siang Yang. Aku sungguh-sungguh menerima peluru itu untukmu. Du Siang Yang dipenuhi dengan depresi. Kin Lai tidak menjawab lagi. Sebaliknya, dia menatap Ye Yi Hao dan menghubungkan tiga tetes darah kehidupan dengan pikirannya. Tiga tetes darah kehidupan berubah menjadi bentuk kilin api dan melilit Ye Yi Hao dan serangga induk. Mereka terbakar hebat, menyebabkan Ye Yi Hao dan serangga induk tidak dapat mengendalikan situasi. Pada saat ini, Culi dan Sue Moyan terbang keluar dan menyerang Ye Yi Hao bersama-sama. Spanduk Sulaman Culi berkibar di udara, terus-menerus mengembunkan sungai cahaya bintang dan membombardir dari semua sudut. Sue Moyan tampaknya telah berubah menjadi ratusan sosok dan menenggelamkan Ye Yi Hao dengan cara yang mengejutkan. Gadis-gadis lain dari sekte setan ilusi menghalangi anggota keluarga Yu dari kultus penyihir hitam dan mencegah mereka membantu Ye Yi Hao. Enyahlah. Ye Yi Hao menekan satu tangan ke jantungnya sementara tangan lainnya tiba-tiba mengeluarkan tongkat kayu layu dari cincin spasialnya. Tongkat kayu yang layu itu berwarna emas muda dan memiliki pola kayu alami. Tongkat itu mengandung kebenaran dan keajaiban dunia tertentu. Saat tongkat kayu layu itu muncul, cahaya biru di tubuh Ye Yi Hao langsung meluas. Dia melambaikan tongkat kayu layu itu ke arah Culi. Suaranya pelan. Sinar cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya menyerupai tanaman merambat melesat menuju layar cahaya bintang di langit, menghancurkan spanduk Culi hingga berkeping-keping. Tongkat kayu langitku adalah artefak roh kelas 4 bumi, dan bendera nebulamu hanyalah artefak roh kelas 3 bumi. Kau telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran sebelumnya, dan kau sama sekali tidak dapat melepaskan kekuatan penuhmu. Bagaimana mungkin kau bisa menang melawanku, Ye Yi Hao? Sambil tertawa, tongkat kayu langit di tangannya menusuk dengan keras ke tanah di depannya. Gelombang energi kayu yang dahsyat keluar dari tongkat kayu langit dan dengan cepat menyebar ke area sekitar yang berjarak puluhan mil. Wus-wus-wus. Banyak pohon kuno yang menjulang ke langit benar-benar bergerak tanpa angin, seolah-olah beresonansi dengan tongkat kayu langit di tangan Ye Yi Hao. Anehnya, tanaman merambat lebat dan semak-semak tajam tiba-tiba muncul di bawah kaki setiap hantu suemoyan yang terbang ke arahnya. Ilusi diserang oleh energi kayu dan dengan cepat meledak satu demi satu. Hanya satu orang yang memegang bola iblis ilusi dan berada 10 meter di depan Ye Yi Hao. Inilah tubuh yang sebenarnya. Seni roh kayu Ye Yi Hao adalah alasan mengapa ia memilih hutan lebat ini. Di sini, ia seperti ikan di air dan dapat meminjam medan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya di saat kritis. Pohon-pohon kuno bergerak dan mendekat. Gadis-gadis sekte iblis Ilusi tiba-tiba berteriak. Mereka menyadari bahwa area yang telah diratakan oleh bom Terminator Profound telah mendapatkan kembali vitalitasnya yang kaya. Setelah Ye Yi Hao menusupkan tongkat kayu langit ke tanah, pohon-pohon yang sangat jauh itu bergerak aneh. Akar-akarnya meluncur menembus tanah dan dengan cepat bergerak ke arah posisi Ye Yi Hao. Oh tidak, seorang praktisi bela diri gunung binatang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Seni roh kayu milik orang ini dapat meningkatkan kekuatannya di sini. Dia juga bisa menggunakan artefak roh untuk mengendalikan pohon-pohon kuno ini. Ini benar-benar menyusahkan. Itu tidak akan mengubah apapun. Sue Moyan tiba-tiba berkata lembut. Bola iblis Ilusi di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya. Medan magnet liar tiba-tiba menyebar dari bola itu. Jejak kebingungan muncul di mata Ye Yi Hao. Dia menatap Sue Moyan dan tampak tercengang. Seolah-olah Sue Moyan telah menjadi orang yang paling dekat dengannya dan orang yang paling ia hormati saat ini. Dia jelas telah jatuh cinta pada seni ilusi Sekte Iblis Ilusi. Culi berteriak dengan nada rendah dari Sue Moyan. Pedang besi dingin yang berbintang muncul di tangan Culi. Pedang itu langsung memotong ratu kelabang bersayap delapan. Dentang. Percikan api beterbangan. Ratu kelabang bersayap delapan menjerit kesakitan, matanya yang ganas dipenuhi rasa jengkel. Jelas-jelas terkena oleh Culi. Belum mati, Culi terdiam dan bersiap menebas lagi. Pada saat ini, Ye Yi Hao tiba-tiba terbangun dan berkata dengan kasar, kau sedang mencari kematian. Puluhan anak panah kayu zamru terbentuk dari energi spiritual, setajam pisau, dan langsung menusuk dada Culi. Pof! Dada Culi langsung berdarah. Bahkan mulutnya mengeluarkan seteguk darah. Formasi penyegelan surgawi universal, teriak kinlai. Enam pilar batu yang menjulang ke langit meraum dari arahnya. Pilar-pilar itu mengalir dengan cahaya terang dan membawa aura yang dapat mengikat dunia saat tiba-tiba bergerak ke arah Ye Yi Hao. Mata kinlai menatap tajam ke arah Ye Yi Hao saat dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengendalikan pilar pola roh dan membangun formasi penyegelan besar. Dia hanya perlu menahan Ye Yi Hao sejenak sehingga Ye Yi Hao tidak bisa membebaskan dirinya untuk menyerang Culi. 449. Enam pilar pola roh masing-masing melepaskan cahaya galaksi. Sungai-sungai yang berkelok-kelok dan burung-burung roh membentangkan sayap mereka dan terbang ke arah kepala Ye Yi Hao. Formasi penyegelan surgawi universal, kinlai berteriak dengan nada rendah dari jauh. Kekuatan penahan yang dapat mengikat dunia, memenjarakan jiwa, dan mencegah energi roh beredar tiba-tiba muncul di ruang tempat enam pilar pola roh berada. Ye Yi Hao kebetulan adalah salah seorang dari mereka. Ye Yi Hao yang telah mengangkat tongkat kayu langit dan hendak menghantamkannya ke dada Culi, tiba-tiba berhenti. Setiap gerakannya tiba-tiba menjadi sangat lambat, seolah-olah sangat berat dan sulit baginya. Culi terlempar dari tengah enam pilar pola roh sambil memuntahkan darah. Sementara itu, Sue Moyan menggali ke dalamnya. Saat dia memasuki jangkauan universal celestial ceiling formation, gerakannya juga melambat. Dia merasa seolah-olah jiwanya terpenjara, dan sirkulasi energi rohnya tidak menentu. Bahkan tubuhnya tampak diikat oleh tali, dan bahkan gerakannya pun menjadi sulit. Qin Lai Setelah Culi keluar dari formasi, dia mendongat dan melihat Qin Lai berlari dengan kecepatan tinggi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Teriak Qin Lai Lingkaran cahaya yang menakjubkan beriak keluar dari enam pilar pola roh bagaikan riak di danau, indah dan berwarna-warni. Riak-riak itu tampaknya membentuk putaran baru pengekangan yang menambahkan lapisan demi lapisan pada tubuh Ye Yi Hao. Mereka juga mendarat di tubuh Sue Moyan yang telah menerobos masuk. Di dalam formasi penyegelan surgawi universal, kedua orang ini merasa seolah-olah terjebak di rawa. Gerakan mereka terbatas, energi roh mereka terpengaruh, dan bahkan persepsi jiwa mereka sangat berkurang. Culi segera bereaksi dan menggunakan pilar pola roh untuk menekan Ye Yi Hao pada saat kritis. Itu Qin Lai. Di sisi lain, Du Xiangyang juga memiliki ekspresi terkejut. Matanya berbinar saat dia melihat enam pilar pola roh. Bukankah itu salah satu dari delapan belas artefak roh tingkat bumi agung milik sekolah Tianqi kita, pilar batu penyegel? Total ada dua belas pilar batu penyegel, dan ini hanya enam. Namun, dilihat dari penampilan dan kekuatannya, mereka memang pilar batu penyegel. Pilar batu penyegel telah hilang selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa berada di tangan orang ini? Tuhan tahu. Beberapa praktisi bela diri dari sekolah Tianqi membantu Du Xiangyang menghentikan Su Yan dan yang lainnya ketika mereka tiba-tiba melihat enam pilar pola roh terbang ke langit. Mereka semua terkejut. Kedua belas pilar pola roh tersebut aslinya berasal dari sekolah Tianqi, dan merupakan salah satu dari delapan belas artefak roh tingkat bumi agung milik sekolah Tianqi. Setiap murid sekolah Tianqi sangat mengenal alat-alat spiritual kelas bumi ini. Mereka mengetahui karakteristik dan penampilan umum alat-alat tersebut. Sekarang, melihat ke enam pilar pola roh itu tiba-tiba muncul, jantung Qin Lai berdebar kencang. Itu juga membentuk diagram cahaya galaksi, diagram sungai sembilan berliku, dan diagram susunan umum lainnya di sekolah Tianqi. Mereka tiba-tiba tersadar. Enam pilar pola roh. Ini adalah pilar penyegel yang hilang dari sekolah Tianqi, salah satu dari delapan belas artefak spiritual tingkat bumi milik sekolah Tianqi. Apakah kau benar-benar mengira kau dapat meredam omen amarahku? Yeyi hau. Serat kayu alami pada tongkat kayu langit di tangannya bergerak aneh seperti ular-ular kecil yang merayap. Pemandangan yang mengerikan. Dia langsung menusupkan tongkat kayu langit ke tanah. Hampir 15 pohon kuno yang menjulang tinggi dengan tinggi puluhan meter tampaknya tertarik oleh kekuatan aneh tongkat kayu langit saat mereka bergerak cepat di bawah tanah. Mereka benar-benar langsung melewati garis pertahanan pilar pola roh dan dengan paksa masuk ke dalam. Pohon-pohon kuno dengan dedaunan lebat mendarat di sekitar Yeyi hau. Cabang-cabang pohon kuno itu tiba-tiba mengeluarkan aura tajam. Suara mendesing, suara mendesing. Cabang-cabang pohon itu tiba-tiba berubah menjadi pedang kayu tajam dan melesat ke segala arah. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi kayu meledak keluar dari tubuh Yeyi hau. Ledakan Segel yang dibentuk oleh enam pilar pola roh langsung terkoyak. Enam pilar pola roh terguncang dan melesat ke langit. Mereka tidak bisa lagi menahan Yeyi hau. Saat pohon-pohon kuno mendekat, bahkan api berbentuk kilin di tubuh Yeyi hau tidak dapat lagi melukainya. Dengungan dengung-dengung Ratu kelabang bersayap delapan juga mengeluarkan lolongan aneh. Lolongan itu dapat merobek gendang telinga seseorang dan menyebabkan mereka mengalami sakit kepala hebat. Benang-benang energi hijau murni terbang keluar dari rambut kepala Yeyi hau dan memasuki tubuh induk serangga, membantunya pulih dengan cepat. Ratu kelabang bersayap delapan segera menjadi bersemangat. Lapisan film hijau muncul di permukaan tubuhnya yang hitam dan keras dan membentuk penghalang pertahanan. Ketiga esensi darah kehidupan itu tampaknya tahu bahwa mereka telah kehilangan kesempatan terbaik mereka dan bahwa mereka tidak dapat terus memurnikan Ratu kelabang bersayap delapan sampai mati. Mereka terbang sendiri. Tiga saripati darah kilin api yang terbakar berubah menjadi tiga sinar cahaya berapi dan terbang ke arah Kin Lai sambil melolong. Mereka memasuki tubuh Kin Lai satu demi satu. Semua orang tercengang. Itu bukan Dusiang Yang. Itu benar-benar dia. Aneh sekali. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka akhirnya menyadari bahwa orang yang telah membakar Yeyi hau dan Ratu Kelabang bersayap delapan dengan tiga tetes api kilin pada saat kritis dan menyebabkan Yeyi hau kehilangan kendali atas orang-orang yang diracuni sebenarnya adalah Kin Lai. Ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Jadi itu kamu. Larfaku telah dimurnikan sampai mati oleh apimu. Yeyi hau akhirnya mengerti. Jadi bagaimana jika memang begitu? Kin Lai mengerutkan kening dan menarik enam pilar polaroh. Dia mendesah dalam hati. Itu karena wilayah kekuasaannya tidak cukup tinggi sehingga dia tidak dapat mengendalikan lebih banyak pilar polaroh. Jika dia dapat mengendalikan kedua belas pilar polaroh dan membentuk formasi penyegelan surgawi universal terkuat, dia yakin bahwa Yeyi hau tidak akan dapat melarikan diri dan akan ditekan hidup-hidup. Bahkan Sueli telah ditekan oleh dua belas pilar polaroh. Bagaimana dia, Yeyi hau, bisa lolos? Sayangnya, karena wilayah kekuasaan dan kekuatannya tidak cukup tinggi, ia hanya bisa menggunakan kekuatan enam pilar polaroh. Itulah sebabnya Yeyi hau berhasil melarikan diri. Yeyi hau berteriak dengan kasar, kamu harus mati. Retak-retak-retak. Tubuhnya tampak berubah menjadi kayu karena potongan-potongan baju besi kayu tumbuh di kulitnya. Sekilas, dia tampak sangat aneh seolah-olah telah berubah menjadi manusia kayu. Namun, pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya. Aura itu menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Seni spiritual yang dikembangkan Yeyi hau aneh. Dia bisa meminjam kekuatan hidup dari pohon-pohon ini untuk sementara meningkatkan kekuatannya. Teriak Culi. Semua orang, hati-hati. Sue Moyan juga berteriak. Di sisi lain, ekspresi Luo Chen dan yang lainnya juga berubah. Semua orang bisa merasakan aura kuat pepohonan muncul di area ini, dan jiwa serta keinginan Yeyi hau jelas hadir dalam aura itu. Hal ini menyebabkan semua orang merasa tidak nyaman. Kin Lai, bakar pohon-pohon kuno ini bersamaku. Pedang di tangan Dusiang Yang meninggalkan lidah api yang panjang saat melesat ke arah salah satu pohon kuno terlebih dahulu. Pada saat yang sama, energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak. Gumpalan api terbang keluar dari tubuhnya dan membentuk burung phoenix api yang cemerlang yang hinggap di pohon kuno lainnya. Jika dia dapat menyerap energi dari pohon-pohon kuno untuk sementara dan membakarnya, dia tidak akan memiliki kekuatan eksternal untuk dipinjam. Kin Lai berseru pelan. Tiga tetes darah kilin api murni keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tiga sinar cahaya api yang melesat ke arah tiga pohon kuno. Di bawah kobaran api Kin Lai dan Dusiang Yang, pohon-pohon kuno yang bergerak ke arah mereka dari samping tenggelam dalam api. Di tengah kobaran api, Chu Li, Su Emo Yan, dan Luo Chen yang jauh benar-benar menyerbu bersama. Di tengah lautan api, mereka melepaskan seni roh yang kuat dan artefak roh yang mengerikan dan menyerang Yeyi Hao bersama-sama. Setelah melepaskan tiga tetes darah kilin api yang telah dimurnikan, Kin Lai tidak tinggal diam. Ia juga melemparkan palu petir astral dan menempelkan semua guntur dan kilat di tubuhnya ke palu tersebut. Ia mengendalikan palu petir astral dengan kesadaran pikirannya dan menghantamkannya ke arah Yeyi Hao. Di tengah-tengah pohon-pohon kuno yang terbakar, Yeyi Hao melolong kasar dan marah saat sinar-sinar cahaya biru beterbangan di sekitar tubuhnya. Pedang kayu, cabang, dan potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah dari tempatnya berada. Semuanya sangat tajam. Ratu Kelabang Bersayap 8 juga melolong keras dan terbang dari atas kepalanya. Diselimuti asap hitam tebal, ia menyerang Sue Moyan dan yang lainnya. Jangan biarkan serangga Fudo itu mendekat, tubuhnya dipenuhi racun Fudo, Sue Moyan mengingatkan. Gunakan artefak roh untuk melawan serangga Fudo, kita akan melawan Yeyi Hao. Seru Luo Chen. Pada saat ini, Du Xiangyang juga menyerbu ke area yang terbakar dan melolong saat dia membentuk serangan penjepit pada Yeyi Hao. Qin Lai, yang sebelumnya terluka parah, tidak gegabuh masuk. Dia melihat ke area yang tertutup asap tebal, mendengarkan teriakan orang banyak, dan mendengar benturan keras artefak roh. Dia dengan hati-hati membentuk koneksi dengan tiga tetes darah kilin api yang telah dimurnikan. Dia fokus menggunakan saripati darah kehidupannya untuk terus membakar pohon-pohon kuno yang tumbang. 450. Tertarik oleh tongkat kayu langit, pohon-pohon kuno yang bergerak dari segala arah mulai terbakar di bawah nyala api Qin Lai dan Du Xiangyang. Yeyi Hao menggunakan energi esensi kayu dari pohon kuno untuk menyerap energi guna memperkuat dirinya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Ketika pohon-pohon kuno itu semuanya terbakar, dan dia tidak lagi memiliki energi saripati kayu untuk dipinjam, tentu saja dia tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bintang Jatuh Raungan marah culi berasal dari lautan api yang berkobar. Bintang-bintang yang berkilauan muncul entah dari mana dan tiba-tiba jatuh dari langit. Riak energi yang besar datang dari dalam bintang-bintang, dan nyala api yang berkobar tampaknya tiba-tiba padam. Half Moon Slash Luo Chen juga berteriak dengan dingin. Sebuah busur pedang berbentuk setengah bulan, bersinar dengan cahaya perak, jatuh dari langit seperti bulan sabit. Pedang itu tajam dan mematikan, dan juga jatuh ke arah lautan api. Penangkapan Roh Sue Moyan memegang sekte iblis ilusi dan menyalurkan seni roh yang menakjubkan. Matanya cerah, dan dia tampaknya mengetuk hati Yeyi Hao. Du Siang Yang juga berteriak. Api tebal keluar dari tubuhnya saat dia mengarahkan kepalanya ke Yeyi Hao. Para ahli bekerja sama untuk mengincar Yeyi Hao. Mereka semua menggunakan jurus-jurus roh yang luar biasa dan artefak-artefak roh yang kuat, bertekad untuk membunuh Yeyi Hao di tempat. Di luar lautan api, Kin Lai mengendalikan tiga tetes sari darah kilin api untuk membakar pohon-pohon kuno sementara dia dengan hati-hati merasakan pergerakan di dalam. Di tengah kepulan asap tebal itu, terlihat beraneka warna cahaya saling bertabrakan bagaikan bintang jatuh yang cemerlang. Cahaya-cahaya itu mengeluarkan kobaran api yang amat indah, menyilaukan, dan gemilang. Dia bisa mendengar teriakan Yeyi Hao, lolongan melengking ratu kelabang bersayap delapan, dan lolongan manusia dan binatang. Dia tahu bahwa Yeyi Hao kemungkinan besar sedang dalam masalah. Dia telah dipukuli habis-habisan oleh semua orang. Ia mendapati bahwa segala sesuatunya telah berkembang sampai pada titik ini. Tampaknya dia tidak perlu melakukan apapun lagi. Di sisi lain, para praktisi bela diri dari sekolah Tianqi dan gunung binatang membuat Suyan, Lin Dong Sing, dan yang lainnya sibuk. Gadis-gadis sekte iblis ilusi yang datang bersama Suemoyan menghalangi anggota keluarga Yu dari kultus penyihir hitam dan mencegah mereka melindungi Yeyi Hao. Dari sudut pandang manapun, Yeyi Hao yang dikepung dan diserang semua orang, kemungkinan besar akan hancur kali ini. Mereka semua akan dimakamkan di sini. Hal ini membuat Qin Lai merasa sedikit lebih tenang. Di tengah kobaran api, di bawah serangan penjepit Cu Li, Luo Chen, dan Suemoyan, tiga praktisi bela diri dengan level yang sama, dan Du Xiangyang, mata Yeyi Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Dia juga merasa bahwa dia mungkin akan mati kali ini. Tongkat kayu langit di tangannya membentuk perisai cahaya hijau. Perisai cahaya itu ditutupi serat kayu hijau, dan cahaya hijau berbentuk daun muncul darinya. Awalnya, dia bisa menggunakan tongkat kayu langit untuk menyerap energi dari pepohonan kuno di sekitarnya. Dengan demikian, dia bisa melindungi dirinya dalam semua aspek dan meningkatkan kekuatan pertahanan penghalang cahaya secara signifikan. Namun, setelah Qin Lai dan Du Xiangyang membakar semua pohon kuno dengan kobaran api mereka, dia tidak dapat meminjam sedikitpun energi kayu halus dari mereka. Karena itu, dia tidak percaya diri. Namun, tepat saat serangan itu hendak jatuh dari langit, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi kehidupan dari sudut hutan lebat. Pada saat yang sama, kekuatan kayu yang kuat melonjak keluar dari bawah kakinya seperti air mancur. Itu langsung ditambahkan ke tongkat kayu langit di tangannya. Dalam sekejap, energi Yei Hao hampir meningkat tiga kali lipat. Tongkat kayu langit di tangannya juga memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan dan menakutkan. Boom-boom-boom. Bintang-bintang yang jatuh dari langit, pelangi pedang bulan sabit, serangan jiwa suemoyan, dan matahari yang menyala-nyala milik dusiang yang semuanya diblokir oleh perisai cahaya. Di bawah perisai cahaya, tangan Yei Hao yang memegang tongkat kayu langit hanya terguncang hingga berdarah. Perisai cahaya hijau itu tidak hancur sama sekali. Sementara darah merembes keluar dari sudut mulut Yei Hao, matanya masih bersinar. Sebaliknya, ratu kelabang bersayap delapan, yang tadinya bersemangat dan agak jauh dari kelompoknya, mulai kejang-kejang terus-menerus di udara dengan butiran-butiran darah di sekujur tubuhnya. Pemindahan luka. Dia telah memindahkan sebagian lukanya ke serangga Fudo. Orang ini sangat licik. Sial, ini pun tidak bisa membunuhnya. Kelompok itu berteriak serempak. Kehadiran jiwa yang aneh memasuki pikiran Yei Hao dari dasar kakinya. Di sudut hutan, sebuah suara memanggilnya, menyuruhnya pergi secepatnya. Ekspresi Yei Hao bergetar hebat. Ia menyeka darah di sudut mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Ia berkata dengan muram, kalian semua akan mati. Aku jamin kalian semua akan mati. Saat dia selesai berbicara, tongkat kayu langit di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pohon kecil dengan dedaunan yang rimbun. Pohon kecil hijau ini segera melilit tubuh Yei Hao dan tiba-tiba masuk ke dalam tanah, lenyap tanpa jejak. Pada saat yang sama, ratu kelabang bersayap delapan melepaskan racun Fudo hitam pekat ke seluruh tubuhnya. Ia berdengung aneh dan mencoba melarikan diri. Yei Hao kabur. Bunuh serangga Fudo sebanyak mungkin. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuh mereka, kamu harus mendapatkan lebih banyak darah. Teriak Su Emo Yan. Semua orang bereaksi dan mengincar ratu kelabang bersayap delapan. Lin Dong Sing, Su Yan, Xiaoyu Wan, dan orang-orang lainnya, serta para pengikut kultus penyihir hitam, bereaksi hampir seketika dan melarikan diri ke segala arah tanpa sepatah katapun. Namun, perhatian semua orang saat ini tertarik oleh ratu kelabang bersayap delapan dan tidak bisa diganggu untuk menghentikan mereka. Bahkan orang-orang dari sekolah Tianqi dan gunung binatang pun bergegas berkumpul dan mengepung serangga Fudo itu dari segala sudut. Jika serangga Fudo itu tidak mati, teman-teman dan keluarga mereka yang telah diracuni oleh racun Fudo akan mengalami kematian yang mengerikan satu demi satu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Bahkan Kin Lai panik ketika mengetahui bahwa Yei Hao berhasil lolos secara ajaib. Mengabaikan fakta bahwa lukanya belum sembuh, ia juga menyerang ratu kelabang bersayap delapan. Racun Fudo telah melepaskan terlalu banyak racun Fudo dan tidak dapat mendekatinya sama sekali. Gadis-gadis dari sekte iblis ilusi berteriak. Sialan, racun Fudo-nya kental sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa dan tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Orang-orang dari sekolah Tianqi juga mengumpat dengan marah. Racun Fudo tebal yang menutupi area seluas belasan meter itu bagaikan tinta hitam. Begitu hitamnya sehingga orang-orang tidak dapat melihat apapun. Tidak seorang pun berani mendekatinya. Semua orang tahu betapa mengerikan racun Fudo itu. Mereka semua tahu betapa mengerikannya wajah teman-teman dan keluarga mereka yang telah diracuni oleh racun Fudo. Mereka semua tahu bahwa tidak ada obatnya. Dalam situasi seperti ini, sementara semua orang ingin membunuh serangga Fudo dan mendapatkan darah ratu kelabang bersayap delapan, tidak ada seorang pun yang berani menerobos masuk ke dalam jangkauan racun Fudo. Inilah aspek mengerikan dari serangga Fudo. Setelah ratu kelabang bersayap delapan ini melepaskan semua racun Fudo di tubuhnya, jangkauan racun Fudo di sekitarnya semakin besar dan tebal. Ketika ia melarikan diri ke kejauhan, racun Fudo yang tebal terus mengelilinginya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tak seorang pun berani menerobos masuk ke area yang diselimuti racun Fudo. Di tempat ini, persepsi kesadaran jiwa dibatasi oleh lingkungan khusus alam rahasia ini. Tidak seorang pun dapat menyerang area yang ditutupi racun Fudo dengan artefak roh atau seni roh mereka. Itu hanya akan membuang-buang energi spiritual. Seseorang harus dapat menyerbu masuk, mengonfirmasi lokasi serangga Fudo dan melihatnya menyerang. Baru pada saat itulah mereka dapat melukai atau membunuh serangga Fudo tersebut, mendapatkan darahnya, dan menolong mereka yang teracuni racun Fudo. Sayangnya, tampaknya tidak ada seorang pun yang berani menyerbu ke area yang diselimuti racun Fudo. Tidak ada seorang pun yang berani mempertaruhkan nyawa mereka, sehingga mereka hampir kehilangan kepungan serangga Fudo. Minggir, biarkan aku. Pada saat ini, Kin Lai berteriak dan menyerbu seperti sambaran petir yang membelah langit, menyerbu ke area yang diselimuti racun Fudo. Dialah satu-satunya orang yang mampu, bahkan jika ia diracuni oleh racun Fudo, menghancurkan jiwanya dan memurnikannya dengan api. Dari semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang tidak takut pada racun Fudo, dan tidak khawatir akan mengalami kematian yang mengerikan setelah diracuni oleh racun Fudo. Benar-benar orang yang putus asa. Seperti yang diduga, dia ganas dan tidak takut mati. Kin Lai, terserah kamu. Kerumunan berteriak keras, ada yang diam-diam senang dengan ketidakrasionalan Kin Lai, dan ada yang diam-diam bersyukur atas tindakan Kin Lai. Saat Kin Lai menyerbu ke dalam racun Fudo yang kental, dia segera merasakan benang racun merasuki kesadaran jiwanya dan menyerang jiwa sejatinya. Dia mengabaikannya sepenuhnya. Semakin jauh ia melangkah, racun Fudo itu semakin encer. Ketika ia melangkah lebih dalam, ia melihat ratu kelabang bersayap delapan. Retak-retak-retak. Serangga Fudo ini tampaknya terluka parah. Delapan sayapnya yang tipis mengepak tanpa daya. Ia mengandalkan kaki kelabangnya untuk bergerak cepat di tanah. Ratu kelabang bersayap delapan memiliki ratusan kaki kelabang. Ketika kaki-kaki ini bergerak bersamaan, kecepatannya luar biasa cepat. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari kecepatannya di udara. Tetesan darah terlihat di sayapnya. Saat merangkak, tetesan darah baru akan muncul dari tubuhnya dari waktu ke waktu.